Awan tebal bergerak dari selatan ke utara, menyebarkan salju ke segala arah. Salju melayang di atas Danau Munkort. Iblis bulan, apakah kamu cukup berani untuk menghadapiku dalam pertempuran? Sebuah suara yang luar biasa turun dari atas, bergulung seperti guntur dan menimbulkan gelombang besar. Jubah Wen Zhengming berkibar tertiup angin dan salju. Jika dia tidak menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri, akan sangat sulit mempercayai bahwa suara seperti itu berasal dari dada sekecil itu. Dia mengamati permukaan Danau dengan penuh perhatian dan menjalankan rencananya lagi. Pertama, dia akan mengeluarkan tantangan dan memancing setan bulan keluar dari Danau. Kemudian, dia berpura-pura lemah dan mundur dalam kekalahan, melarikan diri ke langit. Pada akhirnya, ketiga kakak beradik itu akan membunuh jalan keluar mereka bersama-sama. Mereka berempat akan bekerja sama dan membentuk formasi pedang empat musim, dan iblis bulan akan berjuang untuk melarikan diri. Hanya kematian yang menunggunya. Ngomong-ngomong, tidak ada yang rumit dalam rencana ini. Itu tidak lebih dari memprovokasi musuh, berpura-pura lemah, berpura-pura kalah, dan melakukan penyergapan. Ini adalah metode yang umum digunakan oleh ahli strategi militer. Namun, semakin rumit rencananya, semakin baik. Semakin rumit rencananya, semakin banyak celah yang bisa ditemukan. Yang penting adalah siapa yang akan menggunakannya dan lawan seperti apa yang akan digunakannya. Berdasarkan berbagai hal di masa lalu, iblis bulan selalu melawan dengan kejam terhadap tantangan. Kali ini seharusnya sama. Selama dia bertarung, dia akan jatuh ke dalam jebakan. Namun beberapa saat kemudian, danau itu masih tertutup salju, namun setan bulan sudah tidak terlihat. Wen Zhengming memikirkan sesuatu dan tiba di luar pulau di tengah danau. Tempat itu diselimuti kabut setebal susu. Dia tidak dapat memahami situasi di pulau itu. Jangan bilang dia kebetulan tidak berada di Danau Munkor. Para penjelajah malam itu semuanya adalah bawahannya. Jika aku menyerang di sini, aku pasti bisa memaksanya keluar. Wen Zhengming menekankan tangannya ke pedangnya dan menjadi sedikit lebih berhati-hati. Dia perlahan melewati kabut tebal, tapi dia tidak menerima serangan apapun, juga tidak menemukan penghalang apapun dari formasi. Dia tiba di pulau itu begitu saja. Yang dia lihat hanyalah pemandangan yang sama. Pavilion-pavilion itu naik dan turun, tetapi tidak ada satu orang pun yang terlihat. Dia tidak bisa merasakan aura sama sekali. Itu sudah kosong. Wen Zhengming tidak pernah menyangka akan menghadapi situasi seperti ini. Setelah berpikir sejenak, dia menghubungi ketiga kakak laki-lakinya. Tiga sosok lainnya turun dari atas, menimbulkan beberapa riak salju. Ketika mereka melihat situasi di pulau itu dengan jelas, mereka juga mengerutkan kening. Adik laki-laki Wen, apa yang sedang terjadi? Wen Zhengming berkata, sepertinya iblis bulan sudah tidak ada lagi. Dia telah mengevakuasi semua orang inhuman. Tidak, dia pasti tidak akan menyerah pada posisi Dewa Air. Segel Dewa Air tidak bisa meninggalkan badan air terlalu lama. Dia pasti akan tetap berada di Danau Munkor. Dia mungkin mengetahui hal itu dan bersembunyi terlebih dahulu. Kita tidak boleh gegabuh. Mohai mungkin mengirim monster untuk mendukungnya. Rencana kita tidak ada gunanya. Kita hanya bisa mengambil risiko dan menemukannya di dalam air. Kami berempat akan bekerja sama. Jika Raja Naga Laut tidak bergerak, bahaya apa yang akan terjadi? Sarjana berpakaian putih berkata dengan bangga, selama dia tidak melarikan diri saat dia melihat kita, kita memiliki peluang 70% untuk langsung membunuhnya. Bagi mereka berempat, penghalang air yang mengalir bukanlah halangan sama sekali. Dia akan menyelam jauh ke dalam Danau Munkor dan memulai pencariannya. Tunggu, seseorang sedang mengawasi kita. Ekspresi cendikiawan berpakaian putih itu berubah. Kultifasinya adalah yang tertinggi, dan dia tampaknya menjadi pemimpin dari keempatnya. Tiga orang lainnya juga merasakannya. Wen Zhengming berkata, pasti si iblis bulan yang jahat itu. Bisakah Anda menemukan lokasinya? Sarjana berpakaian putih itu menutup matanya. Beberapa saat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia bisa merasakan bahwa seluruh tepi danau sedang memperhatikan mereka. Mustahil baginya untuk mengunci lokasi setan bulan secara akurat. Semua ini jelas tercermin dalam cakram water mirror. Li Qingshan duduk dengan menyilangkan kaki. Cakram cermin air ditempatkan di kakinya. Dia berada jauh di bawah tanah, di anak sungai yang berkelok-kelok. Tempat ini sangat tersembunyi, tetapi bagi para penggarap inti emas, bahkan jika dia terkubur di dalam batu, mereka masih dapat menemukannya melalui indera mereka untuk mengetahui auranya. Namun, tidak ada satupun aura yang keluar dari Li Qingshan. Dia menyatu dengan air. Dia sepertinya telah berubah menjadi penyuruh, menyelam ke kedalaman lautan. Tidak ada yang bisa menemukannya. Semua konflik di dunia tidak ada hubungannya dengan dia. Yang harus dia lakukan hanyalah menunggu waktu berlalu dan laut berubah menjadi ladang murbei. Li Qingshan telah mempraktikkan metode penindasan laut penyuruh selama bertahun-tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya dia bertindak sesuai dengan sifat penyuruh. Dia mendapatkan sedikit pemahaman. Aspek terkuat dari penyuruh bukanlah kemampuannya melawan manusia, melainkan kemampuannya mencari rejeki dan menghindari bencana. Awalnya, dia bingung bagaimana menghadapi serangan gabungan dari empat Grandmaster, tapi dia tiba-tiba menyadari bahwa semuanya akan baik-baik saja jika dia mundur selangkah. Tidak peduli seberapa kuat keempat Grandmaster itu, tidak ada gunanya jika mereka tidak dapat menemukannya. Pada akhirnya, merekalah yang membuang-buang waktu, bukan dia. Dengan pemikiran itu, auranya menjadi semakin halus, seolah dia setengah mati. Bahkan jika seseorang dengan kultivasi yang lebih tinggi berdiri di depan mereka dan menutup mata, mereka akan kesulitan untuk merasakan keberadaannya. Bahkan jika mereka menggunakan indera jiwa mereka untuk menyelidikinya, itu akan melewatinya, mengabaikannya. Akibatnya, pencarian pertama kelompok beranggotakan empat orang Wen Zhengming ditakdirkan berakhir dengan kegagalan. Saat senja, mereka bertemu lagi di pulau itu. Kulit mereka agak jelek. Danau Munkor sudah sangat luas, dan ada banyak anak sungai yang telah dibuka oleh setan bulan. Kebanyakan dari mereka mengarah ke bawah tanah yang situasinya rumit, namun mereka tidak dapat merasakan keberadaan Daemon Ki sama sekali. Alhasil, mereka tidak berani melewatkan satu pun anak sungai. Mereka berempat menghabiskan waktu seharian penuh, namun mereka masih belum bisa menelusuri semua anak sungai. Menemukan setan bulan di perairan sebesar itu sama sulitnya dengan menemukan jarum ditumpukan jerami. Danau Munkor jelas tidak sebesar lautan, tapi masalahnya adalah setan bulan tidak mau diam seperti jarum dan menunggu mereka menemukannya. Jelas sekali, begitu mereka mendekati tempat persembunyiannya, dia akan segera mengubah posisinya. Akibatnya, bahkan pencarian jaring pun akan sia-sia. Terlebih lagi, perasaan jiwa mereka sudah tertekan di dalam air. Jika mereka memasuki bawah tanah, ditambah dengan pengaruh medan magnet bawah tanah, jangkauan pencarian mereka akan berkurang menjadi area yang sangat kecil. Jika ini terus berlanjut, mungkin akan sangat sulit menemukan setan bulan. Dasmon malang itu benar-benar tercelah. Wajah Wen Zhengming cekung. Awalnya, dia dipenuhi dengan keyakinan bahwa dia akan membersihkan Dasmon dan membalaskan dendam muridnya, namun dia tidak mendapatkan apa-apa. Begitu dia mengatakan itu, telinga cendikiawan berjubah putih itu bergerak-gerak. Ia mendengar suara aliran air yang tidak wajar dari sisi barat daya danau. Dalam sekejap, dia sampai di sana. Wen Zhengming dan dua orang lainnya mengikuti dari belakang. Suatu area di permukaan danau tiba-tiba menjadi sehalus cermin. Sederet kata muncul. Empat orang bodoh, menindas yang lemah dan melebihi jumlah yang sedikit. Jika kamu punya nyali, datangi aku satu per satu. Lihat apakah kakek bulan utara tidak mengulitimu hidup-hidup. Wen Zhengming mengirimkan transmisi suara, kakak senior, bisakah kita menggunakan ini sebagai petunjuk untuk menemukan setan bulan? Sarjana berjubah putih itu menggelengkan kepalanya sedikit. Sebagai dewa air, setan bulan hampir menyatu dengan danau Munkor. Dia bisa mengendalikan air seperti lengannya sendiri. Sangat sulit untuk menemukan lokasinya hanya dengan sederet kata. Dia memikirkan sesuatu, Baiklah, setan bulan, aku akan datang sendiri. Mari kita lihat apa yang dapat kamu lakukan padaku. Adik-adik, silakan pergi dulu. Aku akan menghadapi iblis bulan ini sendirian. Wen Zhengming dan dua lainnya saling bertukar pandang. Jika itu adalah kakak laki-laki mereka, tidak masalah baginya untuk menahan iblis bulan di sini untuk sementara waktu. Ketika saatnya tiba, mereka bisa bergegas untuk membantu dan membunuh iblis bulan. Sarjana berjubah putih itu terjun ke dalam air sekali lagi. Sebuah anak panah muncul di depannya. Dia senang. Iblis bulan itu sombong dan suka berperang. Seperti yang diharapkan, dia tidak bisa menahan diri dan ingin melawan mereka. Inilah kelemahan terbesarnya. Dia mengikuti anak panah itu dan tiba di depan sebuah gua. Sederet kata lain muncul. Apakah kamu benar-benar datang sendirian? Sarjana berjubah putih itu berkata dengan bangga, Tentu saja. Jika aku ingin membunuhmu, aku sendiri sudah cukup. Barisan kata itu tersebar terbawa ombak, berubah menjadi kata, Tolong. Di bawah bimbingan panah air, cendikiawan berjubah putih itu terus menjelajah lebih dalam ke dalam tanah. Dia maju melalui sungai bawah tanah yang berkelok-kelok dan berputar. Dia kagum dengan kompleksitas medan bawah tanah. Jika bukan karena Iblis bulan yang mengungkapkan celahnya sendiri, tidak akan mudah untuk menemukannya. Setelah berjalan beberapa saat, cendikiawan berjubah putih itu tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Jalan yang diambilnya muncul di benaknya. Apakah aku tidak berputar-putar? Pada saat ini, baris kata lain muncul di air, apakah kamu yakin sendirian? Sarjana berjubah putih itu mengertakan gigi dan berkata, silakan selidiki sendiri. Ada apa? Apakah kamu takut? Ayo! Sarjana berjubah putih itu terus maju hingga mendekati ujung sungai bawah tanah. Sebuah gua yang sangat luas muncul di hadapannya. Saat dia mengirim pesan kepada Wen Zhengming dan dua orang lainnya, meminta mereka melakukan persiapan, dia berteriak, Iblis bulan, aku datang. Saat dia berbicara, dia masuk ke dalam gua. Ekspresinya membeku. Tidak ada seorang pun di dalam, hanya sebuah kata besar selebar beberapa meter, bodoh. Sarjana berjubah putih menghabiskan waktu sekitar dua jam dan hanya menerima evaluasi satu kata. Tidak peduli betapa cerdiknya dia, tidak peduli seberapa terlatihnya dia, dia masih menganggapnya agak tak tertahankan. Dia mengirimkan serangan telapak tangan, menghancurkan kata, idiot. Iblis pengecut. Saat air deras mengalir, itu berubah menjadi kata lain. Hahaha. Li Qingshan tidak menaruh seluruh perhatiannya pada Danau Mooncourt. Dia hanya mengalihkan sebagian perhatiannya untuk mengawasi keempat Grandmaster atau mempermainkan mereka dengan klonnya. Tubuh aslinya telah kembali ke pegunungan Chain, mempertimbangkan bagaimana cara menyatu dengan kekuatan bulu Phoenix. Sementara keempat Grandmaster membuang banyak waktu dan tidak mencapai apapun, dia berkultivasi dengan cemas, berusaha menjadi lebih kuat. Dia baru saja menggunakan segel dewa air untuk menghilangkan semua ki spiritual di wilayah air baru-baru ini. Sekarang adalah waktu yang tepat baginya untuk pulih. Li Qingshan sudah terbiasa dengan kegigihan iblis lembu dan pertempuran iblis harimau yang tak berkesudahan. Awalnya, dia tidak punya pilihan selain mundur dan bersembunyi. Tapi baru sekarang dia menyadari bahwa cara penyuruh dalam melakukan sesuatu cukup cerdas. Jika dia kuat, biarlah. Jika dia kuat, biarlah. Jika dia kuat, biarlah. Jika dia kuat, biarlah. Dalam beberapa hari berikutnya, keempat Grandmaster menggunakan berbagai metode dalam upaya menemukan Li Qingshan, tetapi semuanya gagal. Mereka bahkan menggunakan yang terlemah, Wen Zhengming, sebagai umpan untuk memancing Li Qingshan keluar. Jelas sekali, Li Qingshan mengabaikannya. Dia menaruh seluruh perhatiannya pada bulu phoenix. Tiga hari kemudian, keempat Grandmaster mundur. Bahkan Wen Zhengming, yang sangat ingin membalas dendam, tidak tinggal diam. Umur para kultifator inti emas memang panjang, tapi mereka tidak bisa disiasiakan seperti ini. Berlarian di air seperti lalat tanpa kepala benar-benar seperti orang bodoh. 532 Sebelum keempat Grandmaster pergi, mereka menghancurkan semua bangunan di kediaman bawah air Munkort, mengatakan bahwa mereka tidak dapat meninggalkan fondasi untuk setan bulan. Namun, mau tak mau mereka ingin melampiaskan amarahnya. Sudut mulut Li Qingshan melengkung. Ini berarti mereka benar-benar kehilangan kesabaran. Apa yang disebut niat membunuh dari empat Grandmaster dan kata-kata Mo Yu, kamu akan mati, juga terbukti hanya lelucon. Bangunannya bisa dibangun kembali, jadi itu bukan masalah besar. Keempat Grandmaster kembali ke kapal Soaring Dragon. Tiba-tiba, mereka menoleh ke belakang dan melihat sederet kata raksasa mengambang di permukaan danau. Jika kamu memiliki kemampuan, isi danau Munkort. Hati cendikiawan berjubah putih itu melonjak karena amarah dan wajahnya memerah. Ayo pergi, Iblis Bulan tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Namun, tidak sopan jika tidak membalasnya. Hari ini, kamu datang ke rumahku dan berkeliaran, ingin membunuhku. Jika saya memiliki kesempatan di masa depan, saya pasti akan mengunjungi Anda dan pergi ke tempat-tempat seperti Pine So Academy. Jika saatnya tiba, jangan salahkan saya karena membunuh semua orang yang saya lihat. Li Qingxian kembali sadar, tatapannya tertuju pada bulu burung Phoenix di depannya. Bulu burung Phoenix melayang di udara, terkadang naik dan terkadang jatuh, memunculkan jejak api merah. Setelah menghabiskan beberapa hari, dia sudah bisa dengan bebas mengendalikan bulu burung Phoenix, tapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Mungkinkah jika dia memasukkan bulu ini ke tubuhnya, dia akan menjadi burung Phoenix? Mustahil. N kecil berdiri dengan anggun, rambutnya yang seperti rumput laut tergerai ke tanah. Melihat Li Qingxian menemui jalan buntu, dia tiba-tiba berjalan ke depan dan meraih salah satu jari Li Qingxian dengan tangan kecilnya. Dia dengan lembut menjepit bulu burung Phoenix dengan dua jari dan menusuk ke bawah, menembus ujung jari Li Qingxian. Darah segar merembes keluar, ia segera diserap oleh bulu burung Phoenix, seperti bulu angsa yang dicelupkan ke dalam tinta. Darah segar memenuhi lubang bulu burung Phoenix, menyebar ke setiap halai bulu, menyebabkannya menjadi semakin cerah. Namun, pada saat yang sama, gelombang energi disuntikan ke dalam luka dan luka tersebut segera pulih, secara otomatis mulai berlaku. Ini, Li Qingxian tiba-tiba merasa bahwa kecerdasannya tidak cukup. N kecil menyeringai dan mundur ke samping. Tentu saja, ini bukanlah tebakan liar. Saat Li Qingxian sedang merenungkan bulu burung Phoenix, dia telah membaca banyak informasi terkait dengannya. Li Qingxian memeluk Xiao'an dan mencium keningnya dengan erat. Tidak ada yang perlu kamu katakan. Saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat yang sama, keempat Grandmaster kembali ke kota Komando Ruyi, ke tanah milik penguasa Komando. Dia datang untuk melapor ke Marquis of Ruyi. Duduk di pavilion resepsi, mereka saling memandang dengan cemas, merasa agak sedih. Tak lama kemudian, Markis dari Ruyi keluar untuk menerima mereka dan membungkuk terlebih dahulu. Aku sudah membuat kalian berempat menunggu. Bolehkah aku bertanya bagaimana pertarungannya? Jejak rasa malu muncul di wajah mereka berempat, dan hati mereka menjadi semakin marah. Perjalanannya ke prefektur Clear River kali ini seperti mengepalkan tangan dan meninju udara. Dia tidak dapat menemukan tempat untuk menggunakan kemampuannya. Sebaliknya, dia diejek oleh monster itu. Namun, dia tentu saja tidak bisa mengucapkan kata-kata itu dengan lantang. Sarjana berjubah putih itu menangkupkan tangannya dan berkata, Tuan Gubernur Daerah, Iblis itu benar-benar licik. Dia bersembunyi, dan dia tidak mengeluarkan aura sama sekali. Kami tidak dapat menemukannya. Markis dari Ruyi menyalahkan dirinya sendiri. Itu semua karena kurangnya persiapanku, menyebabkan kalian berempat mengalami begitu banyak masalah. Aku benar-benar tidak bisa melepaskan diri dari kesalahan. Aku akan mengirim seseorang untuk mengundang sesama Feng sekarang. Ekspresi cendikiawan berjubah putih itu menjadi rileks, dan dia berkata sambil tersenyum, saya hanya membutuhkan rekan Daois Feng untuk melakukan ramalan. Pelaku kejahatan pasti tidak punya tempat untuk bersembunyi. Yang disebut, Sesama Feng, disebut Feng Bukuan. Dia adalah guru Mabuyi, tokoh terhebat dari aliran Yin yang di seluruh Komando Ruyi. Kata-katanya selalu menjadi kenyataan. Seni ramalan cukup terkenal di seluruh Provinsi Green. Markis of Ruyi memiliki otoritas yang luar biasa. Tak lama kemudian, seberkas cahaya terbang dari Cakrawala, mendarat di halaman di luar pavilion resepsi. Pendatang baru itu memiliki mata yang bengkok dan mulut yang bengkok. Dia memiliki dada ayam dan punggung bungkuk. Dia sangat jelek, dan salah satu matanya keruh, seolah dia buta. Dia berdiri di sana memutar tubuhnya, dan dengan satu mata, dia mengalihkan pandangannya ke semua orang. Dengan suara serak dan tidak menyenangkan, dia berkata, Markis, mengapa kamu memanggilku ke sini? Dia tampak sangat kasar, meskipun dia tidak punya niat untuk bersikap kasar. Sarjana berjubah putih itu mengerutkan kening. Dia merasa sedikit tidak nyaman. Jika bukan karena aura yang dia keluarkan, tidak ada yang akan menghubungkannya dengan seorang kultifator inti emas. Namun, dia menghela nafas dalam hati, rekan Feng, betapa tampan dan tampannya dia di masa lalu. Itu hanya satu kegagalan ramalan, menyebabkan dia menderita serangan balik dari rahasia surgawi, dan dia menjadi seperti itu. Dao ramalan ini terlalu berbahaya. Markis dari Ruyi menjadi lebih sopan, menjelaskan alasannya kepada Feng Bukuan. Penggarap yang ahli dalam ramalan selalu sangat langka, dan mereka yang dapat mencapai inti emas bahkan lebih jarang lagi. Adapun Feng Bukuan, dia adalah seseorang yang bisa masuk dan keluar dari tanah milik penguasa provinsi dengan bebas di masa lalu. Meskipun dia telah menolak sekarang, dia tetap tidak berani memperlakukannya dengan enteng. Feng Bukuan berkata, itu mudah. Saya bersedia pergi ke prefektur Clear River bersama Anda, para Grandmaster. Markis dari Ruyi tersenyum, itu yang terbaik, setelah kita membunuh Dasmon Malang itu, aku pasti akan menghadiahimu dengan mahal. Ketika Feng Bukuan mendengar, tampan, dia bergidik tanpa alasan dan tersenyum kaku. Keempat kultifator inti emas segera menyusut menjadi lima. Sebagai seorang Markis, Markis dari Ruyi telah mengelola Komando Ruyi selama beberapa milenium. Koneksi yang dia bangun menjangkau setiap sudut Komando Ruyi. Dia pada dasarnya bisa memobilisasi semua penggarap dari seratus aliran pemikiran. Dia hanya mengirim Wen Zhengming dan tiga lainnya karena setan bulan berseteru darah dengan Akademi Painsoh. Mengirim empat pembudidaya inti emas untuk membunuh General Diamond sudah terlalu berlebihan. Jika dia ingin menemukan seseorang, dia bahkan bisa menemukan sepuluh kultifator inti emas. Jika dia bertanya, bahkan Ketua Sekte dan Tetua Sekte harus menunjukkan rasa hormat padanya. Dia tidak pernah mempertimbangkan untuk mengambil tindakan secara pribadi, dan dia juga tidak pernah ragu bahwa jika dia ingin General Diamond mati, dia harus mati. Kelompok Wen Zhengming tiba di atas Danau Moon Court sekali lagi. Feng Bukuan mengeluarkan kompas geomantik yang bersinar dari kantong compang camping di pinggangnya. Kompas geomantik dibagi menjadi beberapa lingkaran, ditutupi mesin terbang yang aneh. Tiba-tiba ia mulai berputar. Di bawah kendali Li Qing Shan, bulu burung Phoenix meninggalkan luka di tubuhnya. Dua ritsleting takasat mata sepertinya ada pada luka itu, merobeknya hingga terbuka dan menutupnya pada saat yang bersamaan, tidak meninggalkan satu bekas pun. Bulu burung Phoenix berubah menjadi seberkas cahaya merah, menari-nari di sekitar Li Qing Shan dengan liar seolah dia sedang disiksa dengan ribuan luka. Namun, mata Li Qing Shan bersinar semakin terang seolah dia tidak merasakan sakit sama sekali. Bulu burung Phoenix juga bersinar semakin terang. Saat berlumuran darah, kekuatan yang dikandungnya menyatu ke dalam tubuh Li Qing Shan helai demi helai. Hanya ketika untayan kekuatan terakhir telah terkuras abis barulah bulu Phoenix berubah menjadi merah darah. N kecil memperingatkan, hati. Kelahiran kembali Nirvana Phoenix, hati yang abadi. Dengan desir, bulu burung Phoenix menusuk ke dada Li Qing Shan, menusuk kulit dan dagingnya dan menusuk jantungnya. Jantungnya berhenti berdetak pada saat itu, tenggelam dalam keheningan yang mematikan. Li Qing Shan mengedarkan sutra Phoenix Nirvana hingga batasnya. Di lautan kesadarannya, burung Phoenix mengangkat kepalanya dan menjerit panjang. Bulu burung Phoenix tiba-tiba menyala, berubah menjadi bola api. Warna merahnya mengandung vitalitas yang kuat. Pembakaran, transformasi, kelahiran kembali. Itu seperti miniatur Nirvana. Hati Li Qing Shan juga bersinar dengan cahaya merah, semakin terang. Melalui kulitnya, seseorang bahkan bisa melihat bola berwarna merah menyala, samar-samar terlihat gambar burung Phoenix yang menari. Terjadi ledakan. Itu seperti guntur pertama di awal musim semi, menghancurkan gletser dan menghidupkan kembali semua makhluk hidup. Jantung Li Qing Shan berdebar kencang, menyalurkan kekuatan misterius yang terkandung dalam bulu burung Phoenix melalui pembuluh darahnya ke anggota tubuh dan tulangnya, menjadikannya sepanas api. Li Qing Shan berdiri tanpa sadar, menari dengan liar dengan kekuatan ini. Dia tanpa sadar mengangkat kepalanya dan mengangkat kakinya, semuanya mengandung rasa keindahan yang menakjubkan. Saat dia mengayunkan tangannya, itu seperti burung Phoenix yang melebarkan sayapnya. Lingkungannya bersinar dengan cahaya merah yang menyilaukan, menerangi seluruh tempat tinggal. Beberapa saat kemudian, lampu merah berangsur-angsur meredah. Li Qing Shan mendarat di tanah dan memegangi jantungnya yang berdebar kencang. Dia merasa sangat nyaman. Kekuatan hidup yang kuat memenuhi tubuhnya. Saat ini, dia yakin jika dia melawan Helica Verparosa lagi, dia pasti akan menang. Dengan kitab suci Nirwana milik burung Phoenix, dia akhirnya menyempurnakan bulu burung Phoenix dan mendapatkan sepotong garis keturunan burung Phoenix. Meskipun dia belum benar-benar mencapai lapisan pertama transformasi Phoenix, dia yakin dia hanya perlu kembali ke bawah tanah dan mengumpulkan magma dan api yang tak ada habisnya untuk memadatkan embryo Phoenix lainnya, dan dia pasti akan berhasil. Tepat ketika Li Qing Shan hendak berangkat, inti diamond penyuruh tiba-tiba mengeluarkan reaksi yang kuat. Dia segera tahu, seseorang menggunakan ramalan untuk mengetahui lokasiku. Benar saja, orang-orang tua itu tidak akan membiarkanku pergi begitu saja. Li Qing Shan mendengus dingin. Dia menenangkan pikirannya dan menutup matanya. Di bawah tatapan penuh semangat dari Wen Zhengming dan yang lainnya, kompas berputar dengan cepat. Dahifeng bukuan dipenuhi keringat, tetapi dia tidak dapat menemukan iblis bulan sama sekali. Dia harus memiliki metode untuk mengaburkan rahasia surgawi. Penyuruh tersembunyi jauh di dalam jurang. Siapa yang tahu di mana itu? Namun, Feng bukuan menolak menyerah begitu saja, karena dia bisa merasakan celah pada kekuatan lawan, seperti seberkas cahaya di kegelapan. Li Qing Shan sedikit mengernyit. Dia hanya menyempurnakan bulu Phoenix dengan menekan kekuatan penyuruh. Saat pemahamannya tentang metode penindasan laut penyuruh semakin dalam, dia pada dasarnya telah melemahkan daya tolak penyuruh hingga tingkat yang paling besar. Biasanya, dia tidak akan merasakan kelainan apapun, tetapi dalam pertempuran rahasia surgawi yang intens, hal itu terwujud. Garis keturunannya melonjak, dan Daemon Nki melonjak. Rasanya seperti ada kerikil yang tersangkut di sepatunya. Itu tidak fatal, tapi sangat tidak nyaman. N kecil memegang rak buku awan diok bambu dan dengan lembut menempelkannya ke dahi Li Qing Shan. Dia berlatih cloud bukes of the Seven Lord dan segera bersiap untuk pembukaannya. Li Qing Shan membuka matanya dan menghela nafas lega. Dia tersenyum. Kompas berhenti berputar, dan wajah Feng bukuan menegang. Dia membuka mulutnya lebar-lebar, mengabaikan air liur yang menetes. Sarjana berbaju putih bertanya dengan tergesa-gesa, Rekan Feng, bagaimana kabarnya? Seolah-olah dia tersengat listrik, Feng bukuan juga tampak tersentak bangun dari mimpi buruk. Dia melompat dan melompat-lompat seperti monyet aneh. Dia berkata dengan gila. Aku sudah menemukannya, saya sudah menemukannya. Wen Zhengming berkata, Rekan Feng, apakah kamu sudah menemukan di mana Dasmon Malang itu bersembunyi? Feng bukuan tiba-tiba meraih bahu Wen Zhengming. Dia menggunakan begitu banyak kekuatan sehingga Wen Zhengming merasakan sakit yang menusuk. Dia memandang Feng bukuan dengan kaget, hanya untuk melihat aliran air mata keru mengalir dari mata Feng bukuan yang buta, sementara matanya yang jernih dipenuhi dengan ekstasi. Saya ingin melihat yang mulia Ratu Kegelapan. 533. Bertahun-tahun yang lalu, dia juga mencari seseorang, dan dia juga menerima imbalan yang besar. Pertarungan rahasia surgawi dan keterikatan rasa syukur dan dukas akan baru terjadi kemarin, tergambar jelas di benaknya. Orang yang dicarinya seperti layang-layang di lautan awan. Semua rahasia surgawi telah dikaburkan. Dia akhirnya memahami jejaknya setelah begitu banyak kesulitan, dan hembusan angin kencang bertiup. Tali layang-layang putus, dan melayang ke langit, menghilang tanpa bekas. Awalnya, dia mengira benda itu sudah lama jatuh di suatu tempat, menjadi penyesalan yang tak terlupakan. Siapa sangka benang samar itu akan muncul lagi di depan matanya hari ini? Jika bukan karena keterikatan takdir yang begitu dalam, dia pada dasarnya akan mengabaikannya. Justru karena ikatan takdir yang begitu dalam, dia yakin dia tidak salah lihat. Ini adalah kehendak surga. Rekan Feng, sesama Feng. Sarjana berbaju putih berseru, dan Feng bukuan kembali sadar. Dia menyeka air mata di wajahnya, dan di bawah tatapan terkejut dari empat Grandmaster, dia menemukan bahwa punggungnya yang bungkuk telah tegak sebelum dia menyadarinya. Teman, kamu sangat gembira. Sudahkah kamu menemukan keberadaan Dasmon Malang itu? Wen Zhengming bertanya dengan bingung. Bahkan jika itu masalahnya, dia tidak akan terlalu gembira hingga menangis. Daemon yang malang itu. Oh benar, tidak, semua rahasia surgawi telah dikaburkan. Aku tidak bisa menebak di mana dia berada. Feng bukuan diam-diam merasa menyesal. Baru saja, dia seharusnya tidak kehilangan ketenangannya seperti ini, bahkan memanggil ratu kegelapan. Jika seseorang dengan motif tersembunyi mendengarnya, konsekuensinya tidak terpikirkan. Saya telah mengecewakan kepercayaan besar Markis, jadi saya tidak bisa berkata apa-apa. Mohon maaf untuk saya, Grandmaster. Dia menggenggam tangannya. Meskipun dia masih jelek, sosoknya yang tinggi sama-samar memiliki kemudahan di masa lalu. Feng bukuan pergi. Keempat Grandmaster saling memandang. Untuk sesaat, mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Feng bukuan. Namun, mereka tidak bisa kembali begitu saja dan meminta bantuan Markis dari Rui. Itu akan membuat mereka tampak tidak berguna. Alhasil, mereka berdiskusi. Para penjelajah malam pasti melarikan diri ke bawah tanah. Mengapa kita tidak mengejar mereka di bawah tanah dan memaksa Dasmon malang itu untuk menunjukkan dirinya? Daemon yang malang semuanya tidak berperasaan dan tidak berperasaan. Mengapa mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk beberapa penjelajah malam? Mungkin tidak akan sesederhana itu. Sarjana berjubah putih itu berkata, tidak apa-apa. Masih banyak iblis jahat di bawah tanah. Spider Demon Law telah memberi perintah untuk membantai seluruh kota. Dia adalah momok kejahatan yang besar. Bahkan jika mereka tidak bisa membunuh iblis bulan, mereka bisa memusnahkan semua pelaku kejahatan dan membunuh Holt. Ini bisa dianggap sebagai penjelasan kepada gubernur daerah. Ditemani oleh Little N, Li Qingshan tiba di Danau Magma lagi. Roh api di sini adalah yang paling ganas. Itu memiliki efek penekan yang sangat kuat pada inti Daemon Penyurroh, menjadikannya yang paling cocok untuk menerobos kitab suci Nirvana Phoenix. Bau belerang yang kental dan lava emas yang melonjak adalah pemandangan abadi tempat ini, dan turbulensi magnet yang hebat bahkan lebih menakutkan. Li Qingshan tidak akan percaya jika dia tidak berinteraksi dengannya beberapa kali. Jangkrik emas sebenarnya bisa tinggal di tempat seperti itu. Raja Roh Jangkrik emas benar-benar memenuhi reputasinya. Li Qingshan menunggu sebentar. Tidak ada suara di benaknya. Dia mengangguk pada N kecil. Lalu, dia melangkah ke magma. Dia tidak menggunakan Daemon Ki untuk melindungi dirinya sendiri. Di tempat seperti ini, memobilisasi Daemon Ki pun sulit. Perasaan magma yang membakar kulitnya sedikit menyakitkan, tapi juga sangat menyegarkan. Itu mengingatkannya pada perasaan mandi air panas di masa lalu. Dan, ada kekuatan yang selaras dengan garis keturunannya. Ini adalah sesuatu yang tidak dirasakan terakhir kali dia datang ke sini. Li Qingshan hanya merentangkan tangannya dan berbaring di permukaan danau. Rambut merahnya tergerai. Nyala api itu seperti ular, melingkar dan menjilati tubuhnya. Segera, mereka menelan dan membungkusnya. Mereka membentuk kepompong api besar berwarna merah api. Hari di mana dia keluar dari kepompong adalah hari di mana dia melebarkan sayapnya. Singa-singa batu itu berbaring saling berhadapan, dan pintunya terbuka lebar. Beberapa hembusan angin dingin lewat. Seseorang tiba sebelum tangga dan mengambil sebuah plakat dari bawah. Dia menggosoknya dengan lembut, dan debu beterbangan ke udara. Kata-kata, Proud Sword Manor, muncul. Yu Sukuang melirik ke dalam dan ragu-ragu. Pada akhirnya, dia tidak ikut campur. Itu karena ada banyak gua yang mengarah ke bawah tanah di sekitar kota Salt Mountain. Diamond telah mendatangkan malapetaka, sehingga mereka menderita kerugian yang sangat besar. Rumah Proud Sword yang dulunya makmur telah hancur menjadi reruntuhan. Seluruh kota Salt Mountain telah direduksi menjadi kota hantu. Tidak ada seorang pun yang tinggal di sini. Yu Sukuang telah kembali mengunjungi makam. Dia ingin memberitahu istrinya bahwa si Jian telah menemukan rumah baru. Dia pergi ke istana koleksi pedang untuk berkultivasi. Namun, ketika dia tiba di luar kota Salt Mountain, dia terkejut. Dia terbang ke kuburan. Batu nisan itu masih berdiri kokoh, tetapi sebuah lubang besar telah digali ke dalam kuburan di belakangnya. Peti mati di dalamnya juga telah lenyap. Peti mati tersebut telah dikubur selama lebih dari satu dekade, sehingga tidak akan mengeluarkan daging atau darah apapun yang akan menarik perhatian binatang buas dan dasmon. Dan, dari bekas penggalian, itu jelas merupakan pekerjaan manusia. Jika itu adalah perampok makam, mereka tidak akan membawa peti mati itu bersama mereka. Siapa yang rela menghabiskan begitu banyak tenaga untuk menggali sekumpulan tulang? Wajah Yu Sukuang benar-benar cekung. Tiba-tiba, dia memikirkan seseorang. Ma Chao Kun. Di dalam gua, General Diamond berbentuk seperti Ling menerjang dengan keras. Bau busuk memenuhi udara saat ia bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan. Dengan kilatan cahaya putih, General Diamond dipenggal. Wen Zhengming dengan santai mengeluarkan inti Diamond dan menyimpannya di dalam kantong seratus harta karunnya. Meskipun keempat Grandmaster tidak dapat menemukan Li Qingshan, terlalu mudah bagi mereka untuk menemukan dasmon lain. Di bawah deteksi indera jiwa mereka, bahkan penjelajah malam yang terampil menyembunyikan kehadiran mereka dan melakukan pembunuhan pun sama mencoloknya dengan kunang-kunang di kegelapan. Segera, badai darah meletus di bawah tanah. Kemanapun mereka lewat, hanya kematian yang menunggu mereka, baik mereka penjelajah malam maupun dasmon. Mereka bahkan tidak dapat menahan satu serangan pun. Lagipula, daemon seperti Li Qingshan yang bisa melawan mereka yang berada di alam budidaya lebih tinggi sangatlah jarang. Kak, pengintai kita telah terbunuh. Ye Liu Bo segera melapor ke Ye Liu Su. Di bawah perintah Li Qingshan, semua penjelajah malam telah mundur ke bawah tanah. Mereka tidak tahu siapa keempat Grandmaster itu, tapi mereka tahu lawan mereka bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak. Terus bergerak di bawah tanah. Ye Liu Su memberikan perintah tegas dan memimpin, memimpin penjelajah malam dan melanjutkan migrasi mereka. Pelajar berbaju putih itu tiba-tiba berhenti dan menutup matanya. Wen Zhengming bertanya, Kakak Tang, ada apa? Sarjana berbaju putih membuka matanya. Ada sekelompok besar penjelajah malam di bawah kita. Mereka yang belum mengalami kesengsaraan surgawi kedua yang jaraknya 10 km saat ini sedang bergerak ke bawah. Ada juga Daemon Ki yang luar biasa sejajar dengan kita, 25 km jauhnya. Itu pasti Dasmon Laba-Laba. Yang mana yang kita kejar? Sarjana berbaju putih berkata, Ayo pergi. Kita harus menangkap pemimpin mereka terlebih dahulu. Kita akan membunuh Daemon Malang itu terlebih dahulu, lalu kita akan menangani penjelajah malam. Ye Liu Bo berkata, mereka sepertinya tidak mengejar kita. Beberapa puluh ribu penjelajah malam. Mereka maju melewati gua dengan tergesa-gesa. Kelompok yang berkelok-kelok itu berkelok-kelok seperti ular, tidak mengeluarkan suara sama sekali. Kita tidak boleh gegabuh. Lanjutkan ke bawah. Dengan campur tangan medan magnet bawah tanah, tidak mudah bagi mereka untuk menemukan kita. Setelah itu, kami akan bubar. Membubarkan. Bukankah kita akan dikalahkan satu per satu? Lawan kali ini tidak lagi bisa dikalahkan lewat angka. Kalau tidak, guru tidak akan menyuruh kita mundur terlebih dahulu. Ye Liu Bo berkata dengan cemas, saya ingin tahu bagaimana kabar guru. Dengan kemampuan master, melindungi dirinya sendiri seharusnya tidak menjadi masalah. Ayo pergi. Setiap kali mereka menemukan persimpangan jalan, mereka akan berpisah. Akibatnya, mereka terpecah, dan kelompok itu bubar dengan sangat cepat. Pada akhirnya, hanya Ye Liu Su dan Ye Liu Bo yang tersisa. Suhu di sekitarnya sudah sangat panas, dan bebatuannya sedikit memerah. Setetes keringat mendarat di tanah, segera menimbulkan awan kabut putih. Ye Liu Bo agak kesal. Dia memotong stalagmit di depannya dengan satu tebasan. Berengsek. Kalau saja aku sedikit lebih kuat. Berhenti berbicara. Suasana hati Ye Liu Su juga buruk, tapi dia tenang. Dia hanya tidak menunjukkannya. Begitu mereka membangun wilayah di atas tanah, mereka terpaksa kembali ke bawah tanah, dan bahkan lebih dalam lagi. Para penjelajah malam baru saja bersatu belum lama ini, dan sekarang dia harus membubarkan mereka secara pribadi. Tetapi Tuhan pasti akan menangani mereka. Ye Liu Bo berkata dengan percaya diri. Mem. Ye Liu Su tidak optimis tentang hal ini. Provinsi hijau adalah dunia manusia. Bahkan Komandan Daemon tidak bisa berbuat sesuka mereka. Namun, karena dia memilih untuk bergantung padanya, dia hanya bisa mempercayainya. Suara gemuruh terdengar dari atas. Gua itu bergetar hebat, membuat tanah dan batu beterbangan. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang itu mungkin bertemu dengan Ratu Laba-Laba. Ayo lanjutkan. Li Qingshan meringkuk seperti bayi, berbaring di kepompong api besar, menunggu kehidupan baru. Roh api yang melonjak itu mengembun menjadi telur finix merah di dalam tubuhnya. Ada tanda emas indah yang berkedip-kedip antara terang dan gelap, seolah-olah itu adalah makhluk hidup yang bernapas. Irama detak jantung dan pernapasan Li Qingshan secara bertahap mempertahankan ritme yang sama. Mereka berhubungan erat. Sebuah pemikiran tiba-tiba terlintas di benaknya, mengapa aku merasa seperti sedang mengandung anak? Namun, Li Qingshan segera menyadari bahwa menetaskan telur bukanlah hal yang mudah. Bahkan kehamilan 10 bulan mungkin masih belum cukup. Dia sedikit mengernyit. Meskipun itu hanya lapisan pertama dari kitab Nirvana Phoenix, kesulitan untuk mengembangkannya jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Telur Phoenix sepertinya tidak pernah terpuaskan, terus-menerus menyerapki spiritual api. Berdasarkan kemajuannya saat ini, menghabiskan waktu satu tahun atau lebih akan dianggap singkat. Ini bukanlah waktu yang lama bagi seorang Dasmon, tapi yang paling dia rindukan saat ini adalah waktu. Tiba-tiba, suara yang sangat familiar terdengar di kepalanya, aku akan membantumu. Menangkap. Di kedalaman magma, Golden Cicada menyaksikan hal ini terjadi. Ia melambaikan tangan mudanya dengan lembut, dan gelombang besar segera melonjak di danau magma. Api setinggi beberapa meter berubah menjadi ular api, terbang menuju Li Qingshan. Baiklah, terima kasih banyak. Li Qingshan sangat gembira. Setelah mengucapkan tiga kata ini, dia tidak lagi punya waktu untuk berbicara. Dia mengedarkan kitab Nirvana Phoenix dengan sekuat tenaga, melahap dan mengubah ular api menjadi telur Phoenix. Telur Phoenix dengan gembira melahap api, berubah dari merah menjadi emas. Tanda di permukaannya juga bersinar semakin terang. Li Qingshan tidak berani gegabuh. Salah satu dari ular api ini sudah cukup untuk membakar seluruh kota. Jika dia kehilangan kendali atas salah satu dari mereka, itu akan meledak di dalam tubuhnya dan dia akan terluka parah. Jumlah ular api semakin padat. Mereka kejam dan kejam, tetapi mereka tidak menembus batasan Li Qingshan. Dia benar-benar telah menyaksikan metode Raja Daemon generasi ini. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, danau magma kembali tenang. Tidak ada lagi ular api yang terbang keluar. Telur Phoenix bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, seperti miniatur matahari yang telah mencapai puncaknya. Di bawah nyala api yang membakar, Li Qingshan merasa seperti akan meleleh. Tiba-tiba, dia merasakan gatal di punggungnya. Dia mengangkat bahunya, dan dua tulang tumbuh di punggungnya. Mereka dengan cepat bersentuhan dengan penghalang dan tidak dapat melakukan peregangan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar tubuhnya dan mengayunkan lengannya, meninju ke pompong api raksasa di sekelilingnya. Dengan retakan, retakan muncul di telur Phoenix. 534. Dengan ledakan yang hebat, ke pompong api itu meledak. Gelombang kejut berbentuk cincin mendorong magma ke segala arah, menimbulkan amukan api. Li Qingshan berdiri di lautan api. Tubuhnya yang sempurna bersinar dengan cahaya merah, seperti patung yang ditempa dari tembaga merah. Matanya terpejam, dan kepalanya tertunduk. Rambut merahnya bagaikan api, menari tertiup angin. Li Qingshan bernapas dengan lembut. Saat itu, dia merasa seperti hidup. Ini adalah lapisan pertama dari kitab suci Nirvana Phoenix. Selamat, kultifasimu telah maju. Suara golden cicada terdengar di kepalanya. Terima kasih, apa lagi yang perlu aku lakukan? Jangan ragu untuk memberitahuku. Selamatkan lol. Baiklah. Li Qingshan membuka matanya, yang bersinar dengan cahaya merah yang indah. Sepasang sayap yang megah dan megah tiba-tiba terbentang di punggungnya. Ini bukanlah sayap yang terbuat dari energi seperti sayap angin. Sebaliknya, itu adalah sayap sejati, sayap burung Phoenix. Nyala api menyapu ke arahnya. Dia sedikit membungkupkan tubuhnya, dan sayapnya juga terlipat. Aliran angin melilitnya. Di saat yang sama, dia melepaskan sayap angin. Dua kekuatan angin dan api menyatu dengan sempurna. Dia menginjak dengan keras, dan dengan bunyi gedebuk, sayapnya tiba-tiba terbuka. Dia sudah terbang ke udara, meninggalkan jejak api yang panjang. Little N mengayunkan Blood Sea Banner dan mengikuti dari belakang. Li Qingshan mengejar aura Helica Verparosa, melewati lapisan batu dan tanah. Ketika dia hendak mendekatinya, dia menyembunyikan seluruh auranya dan mendekat tanpa suara. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening. Ketika dia menyembunyikan auranya dengan metode penindasan laut penyuruh, kekuatan dari transformasi Phoenix memberikan perlawanan yang kuat. Dia tidak bisa menyembunyikan auranya sepenuhnya. Di dalam tubuhnya, inti daemon penyuruh telah berubah. Noda merah telah ditambahkan ke dalamnya, menempel pada inti daemon biru. Ia terus mengalir, tetapi melayang ke permukaan, tidak mampu menembus lebih jauh. Dalam istilah manusia, sembilan transformasi iblis dan ilahi. Transformasi iblis berfokus pada penempaan tubuh, sedangkan transformasi ilahi berfokus pada penempaan ki. Alhasil, transformasi iblis harimau dan transformasi iblis sapi sudah mencapai lapisan keempat. Relatif mudah bagi penyuruh untuk menekannya. Namun, ia tidak berdaya melawan transformasi Phoenix lapisan pertama. Hal ini menimbulkan penolakan yang kuat. Meskipun dia baru saja berhasil mengolah sutra Phoenix Nirvana, dia masih terlalu lemah. Namun, itu belum mencapai tingkat perpaduan sejati antara air dan api, apalagi alam yang melengkapi air dan api. Jika dia terus mengembangkan transformasi Phoenix, penolakan ini hanya akan menjadi semakin kuat. Namun, dia harus memikirkan cara untuk mengatasi rintangan ini. Dia ingat bahwa ada beberapa metode budidaya di dunia budidaya yang mengolah api dan air. Ketika dia kembali ke seratus aliran pemikiran, dia akan mempelajarinya dengan cermat. Dengan keunggulan kekuatan lapisan keempat penyuruh, dia dengan paksa menekan aura burung Phoenix. Jika dia bertarung dalam keadaan ini, dia tidak hanya tidak akan menjadi lebih kuat, tetapi dia juga akan menjadi lebih kuat. Sebaliknya, ia menjadi lebih lemah akibat gesekan internal. Gemuruh dan getaran semakin dekat. Li Qingshan keluar dari bumi dan melihat bahwa tempat ini agak familiar. Itu adalah ngarai besar tempat dia bertarung melawan Blood Shadow dan Strong Stoney. Empat Grandmaster hebat. Mereka masing-masing memegang pedang panjang dan berdiri di empat arah, membentuk formasi untuk menjebak Helica Verparosa di dalamnya. Rambut Helica Verparosa acak-acakan. Dia tampak agak sedih, tapi tatapannya menjadi lebih dingin dan ganas. Dia melompat dan menerjang ke arah Wen Zhengming yang lebih lemah. Dia benar-benar mengabaikan pedang Wen Zhengming dan meraih bahunya dengan cakarnya yang tajam. Musim dingin yang dingin dan pahit, membeku 5.000 km. Sarjana berpakaian putih yang memimpin berteriak. Pedang hijau setinggi tiga kaki di tangannya menari dengan anggun, dan energi pedang sedingin es yang terbungkus kepingan salju menyapu. Es segera terbentuk di bagian belakang tubuh Helica Verparosa. Dia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, membuatnya tidak bisa bergerak. Dengan gemetar, es itu pecah. Pelajar berkulit putih berpikir, Dasmon Malang ini benar-benar komandan Daemon yang berkarapas. Tubuhnya sungguh tangguh. Jika dia adalah Jenderal Daemon biasa, dia akan membeku menjadi tumpukan es hanya dengan satu serangan. Jika aku melawannya sendirian, dia tidak akan mudah untuk dihadapi. Angin musim gugur yang suram, embun putih seperti embun beku. Saat Helica Verparosa membeku, Wen Zhengming menarik pedangnya dan mundur. Dengan gelombang pedang ki, saat Helica Verparosa menghancurkan es di belakangnya, tubuhnya ditutupi lapisan es putih. Gerakannya menjadi lamban lagi. Pada saat ini, dua Grandmaster lainnya juga menyerang dengan pedang mereka. Musim semi kembali ke bumi, hujan selama Festival King Ming. Musim panas yang terik, matahari yang terik seperti api. Gumpalan air hujan setipis bulu sapi terasa halus dan lembut menembus setiap pori-pori. Namun, mereka mengandung pedang ki yang sangat tajam. Mereka bahkan bisa menembus lapisan halus racun di bagian belakang tubuh Helica Verparosa, menembus pori-porinya dan meresap ke dalam tubuhnya. Kulit bagian belakang tubuh Helica Verparosa seketika berubah menjadi abu-abu keperakan. Dia menggunakan kemampuan bawaannya untuk memblokir serangan lembut dan menusup tulang ini. Namun, bola api seperti matahari meledak ke arah punggungnya. Di bawah tekanan formasi pedang, dia tidak bisa menghindarinya. Terjadi ledakan keras, dan nyala api menyinari lembah. Helica Verparosa ditelan api. Keempat Grandmaster menghadapi api dan mengayunkan pedang mereka. Empat pedang terjalin membentuk jaring pedang yang tenggelam ke dalam api. Nyala api menyebar. Sebuah lubang besar telah terbakar di gaun beracun di punggung Helica Verparosa, dan tubuhnya dipenuhi luka pedang. Namun, dia berhasil memblokirnya dengan kemampuan pertahanan bawaannya yang sempurna. Namun, dia telah mengeluarkan banyak daemon kinya, dan terlihat jelas kelelahan di wajahnya. Dia sudah mencoba keluar dari pengepungan berkali-kali, tapi dia selalu gagal. Tersembunyi dalam bayang-bayang, Li Qingshan menemukan bahwa tidak banyak bekas kehancuran di sisi kiri dan kanan lembah. Secara logika, pertarungan antara empat kultifator inti emas dan komandan daemon pasti akan sangat menggemparkan. Bahkan wajar jika lembah itu hancur total. Situasi saat ini membuktikan bahwa mereka telah mengendalikan setiap kekuatan mereka dalam formasi pedang, tanpa ada pemborosan. Apalagi empat lawan satu. Jika ini terus berlanjut, Helika Verparosa akan kehabisan tenaga sampai mati. Tampaknya Golden Cicada membantunya karena suatu alasan. Dia awalnya bermaksud membunuh dengan pisau pinjaman. Jika keempat Grandmaster tidak dapat menemukannya, mereka mungkin akan mengejarnya di bawah tanah. Dengan kekuatan Raja Roh Jangkrik Emas, membunuh mereka berempat akan sangat mudah. Di luar dugaan, Golden Cicada menolak membantu, malah membantunya. Dia telah mencapai tujuannya. Ibu dari anakku, ayah dari anakku ada di sini untuk menyelamatkanmu. Li Qingshan menyelinap ke dinding batu dekat Wen Zhengming. Dengan suara gemuruh yang tiba-tiba, dia keluar dari tanah. Bahkan sebelum suaranya mencapai Wen Zhengming, dia sudah tiba di belakangnya. Kecepatan yang dia keluarkan pada saat itu bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Aku tidak pernah menyangka bahwa kombinasi sayap Phoenix dan sayap angin ilahi akan memberikan efek sebesar itu. Di masa depan, siapapun yang ingin membunuhku hanya dapat mengikuti di belakangku dan menderita karena angin. Ilusi iblis sapi muncul di tubuh Li Qingshan, dan kedua tanduknya dengan tajam menunjuk ke punggung Wen Zhengming. Helica Verparosa mengangkat alisnya, sedikit terkejut, tapi dia tidak mau melepaskan kesempatan sebaik itu. Dia sekali lagi menerkam Wen Zhengming dan Li Qingshan, menyerang dari depan dan belakang. Dengan budidaya inti emas tahap awal Wen Zhengming, sangatlah berbahaya jika dipaksa oleh Jenderal Iblis Berkarapas dan Li Qingshan, yang kekuatannya tidak kalah dengan Jenderal Iblis Berkarapas. Bahkan jika dia bisa melarikan diri dengan nyawanya, formasi pedang empat musim pasti akan hancur. Wen Zhengming tidak terkejut, tapi senang, dan berteriak, penjahat, bagus. Perbaiki untuk saya. Dia terbang ke depan tanpa melihat ke belakang, melambaikan lengan bajunya yang besar, dan jimat kertas terbang keluar, berubah menjadi kata, perbaiki. Tubuh Helica Verparosa tiba-tiba menegang. Tiga pedang panjang itu tiba seperti kilat, dan pedang ki berubah menjadi benang, menjerat tubuh Li Qingshan. Saat itu juga, dia pertama kali merasakan lemahnya angin musim semi yang melelekan tulangnya, dinginnya tulang yang membeku karena dibekukan oleh es, dan panas terik karena terbakar oleh amukan api. Ujung tanduk sapi itu hanya berjarak satu kaki dari Wen Zhengming, namun tiba-tiba menjadi sangat jauh. Perubahan empat musim. Wen Zhengming berbalik, dan saat tiga pedang panjang lainnya bertemu. Yang dirasakan Li Qingshan hanyalah pedang ki di depannya, di belakangnya, kiri, dan kanan, terus berputar dan berubah. Kempat Grandmaster sepertinya telah menyetujuinya. Setelah meninggalkan Helica Verparosa pada saat yang sama, mereka menargetkan Li Qingshan. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dengan mengandalkan reaksi spontan, tetapi melalui pertimbangan cermat yang tak terhitung jumlahnya, dengan mempertimbangkan segala kekurangannya. Wen Zhengming yang lemah seperti umpan, membawa Li Qingshan ke dalam perangkap pembunuhan. Sarjana berbaju putih berkata, Iblis Bulan, apakah menurutmu kami tidak mengira kamu akan melancarkan serangan diam-diam. Setelah itu, dia melambaikan tangannya. Adik-adik, gunakan pedang ki empat musim untuk membunuh Dasmon Malang ini dulu. Jimat pengikat hanya bisa bertahan paling lama. Dasmon laba-laba akan segera bebas. Pada saat itu, akan sangat merepotkan jika kedua daemon bekerja sama. Namun, dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia bisa membunuh Iblis Bulan dalam satu serangan jika dia menggunakan gerakan terkuat dari formasi pedang empat musim. Belum terlambat untuk menggunakan formasi pedang dan membunuh daemon laba-laba. Pedang guntur musim semi, pedang hujan musim panas, pedang angin musim gugur, pedang salju musim dingin, hijau, kuning, merah tua, dan putih. Empat helai pedang ki merobek udara, memenuhi matanya. Terjebak dalam formasi pedang, Li Qingshan merasakan bahaya yang luar biasa. Cangkang mendalam spirit turtle hanya berhasil memblokirnya selama sepersekian detik sebelum pecah dengan keras. Pedang ki empat musim terus berputar dan berubah, terhubung dari ujung ke ujung. Itu sangat teliti dan mendalam. Li Qingshan merasa seperti dia telah dilempar ke dalam batu kilangan, akan digiling menjadi debu. Li Qingshan segera menggunakan kemampuan cakram water mirror. Klon cermin yang tersembunyi di dalam air berubah menjadi debu dalam sekejap, menyebar seperti debu. Bahkan setiap helai daemon ki telah habis. Daging dan darahnya menyembur kemana-mana, dengan paksa ditumbuk hingga menjadi kerangka. Itu ditutupi dengan sayatan kecil. Pelajar berbaju putih itu masuk ke dalam. Dia menggenggam tangannya. Selamat atas balas dendammu, saudara junior Wen. Wen Zhengming juga tersenyum lega. Semua ini terjadi dalam sepersekian detik. Pada saat Helica Verparosa melepaskan diri dari jimat pengikat, keempat Grandmaster telah jatuh ke dalam formasi pedang lagi. Helica Verparosa melihat ini dan diam-diam terkejut. Jika mereka menggunakan gerakan ini sejak awal, dia pasti tidak akan bertahan sampai sekarang. Mereka meninggalkan gerakan ini untuk memancing iblis bulan, serta melelakannya sebelum melancarkan serangan mendadak. Mereka tidak akan memberinya kesempatan untuk meledakkan inti daemonnya. Meskipun daemon licik, sulit untuk membandingkannya dengan strategi manusia. Alasan utamanya adalah manusia mempunyai terlalu banyak trik. Formasi pedang jimat, formasi susunan. Dapat dikatakan bahwa jika mereka hanya mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk bertarung, bahkan jika keempat Grandmaster bergabung, mereka tidak akan bisa menandingi Helica Verparosa. Begitu mereka dekat dengannya, itu akan menjadi mimpi buruk. Tapi dengan trik ini, mereka bisa membalikkan keadaan dan membunuhnya. Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhnya seperti ini? Mendengar kata-kata sarjana berbaju putih, Helica Verparosa berkata dengan nada menghina. Hanya dia yang tahu betapa sulitnya membunuh orang ini. Jantung Wen Zhengming berdetak kencang. Iblis bulan, yang seharusnya sudah mati, menerkamnya. Menggunakan pedang keempat musim sangat membebani dirinya, dan budidaya Wen Zhengming adalah yang paling lemah di antara mereka berempat. Karena dia telah membalas kebenciannya yang besar, pikirannya sedikit rileks, dan dia tidak bisa mengelak tepat waktu, dan dipeluk erat. Aku sudah menangkapmu, ibu dari anakku, cepat lakukan. 535 Sebuah cambuk merobek udara. Warnanya benar-benar putih dan terbentuk dari ribuan helai sutra laba-laba. Itu adalah cambuk beracun Helica Verparosa. Meski racunnya telah diencerkan, ketangguhannya tidak berubah. Itu masih merupakan senjata yang bisa dia gunakan dengan baik. Helica Verparosa mengangkat tangannya dan menangkapnya. Itu lurus seperti tombak. Ujung tombak diarahkan ke Wen Zhengming, yang tidak bisa bergerak. Dia merasakan sakit yang menusuk di antara alisnya dan niat membunuh. Hati-hati, adik muda. Pelajar berkulit putih dan dua lainnya memucat karena ketakutan. Setelah mengayunkan pedang mereka ke Helica Verparosa, mereka tidak menyangka Li Qingshan, yang tubuhnya hancur total, masih bisa bergerak. Tapi Helica Verparosa tidak mempedulikan hal lain. Dia bahkan tidak melihatnya. Saat ini, hanya ada Wen Zhengming di matanya. Wen Zhengming terjebak, dan formasi pedang empat musim hancur. Meskipun ketiga pedang panjang itu adalah artefak misterius yang langka, itu tidak cukup untuk menembus seni dewa pelindungnya. Menusuk. Seperti kilat putih, ia terbang turun dari awan. Tidak peduli apa yang menghalanginya, ia tidak dapat digoyahkan. Ketiga pedang itu hampir jatuh pada saat bersamaan, menyebabkan percikan api berterbangan. Tombak di tangannya berputar dengan cepat. Dengan dengungan rendah dan menusuk telinga, pedang itu terlempar dan tidak bergerak sama sekali. Tidak peduli berapa banyak perubahan yang Anda lakukan, Anda tidak dapat menghalangi ketajaman tombak ini. Pada saat hidup dan mati, tubuh Wen Zhengming meledak dengan aura lurus yang mempesona, dan dia dengan paksa mendorong lengan Li Qingxian menjauh. Meskipun dia tidak mati, dia tidak bisa melepaskan kekuatan besar dari iblis sapi hanya dengan tulangnya. Tetapi pada saat ini, tubuh Li Qingxian yang telah berubah menjadi tulang tiba-tiba dikelilingi oleh lingkaran api. Kemanapun api itu lewat, daging dan darah akan beregenerasi, seperti kelahiran kembali yang legendaris dari api. Otot-otot di lengannya menonjol. Mereka dengan keras menekan cahaya putih di tubuh Wen Zhengming. Sebuah batu diok kuno yang tergantung di pinggang Wen Zhengming tiba-tiba hancur. Tombak itu menembus kepala Wen Zhengming, tetapi tidak ada perasaan menusuk sesuatu yang kokoh. Wen Zhengming menjadi hantu seperti jiwa. Li Qingxian memeluk udara kosong. Wen Zhengming terbang ke samping, wajahnya muram seperti air. Jika bukan karena cara menyelamatkan nyawanya, kali ini dia hampir gagal total. Dia kehilangan nyawanya di sini. Sekarang, dia tidak lagi takut dengan serangan fisik apapun. Tidak ada kelemahan di tubuhnya, tapi dia masih bisa mengendalikan pedang panjang dan merapal mantra. Kedua iblis di depannya berada dalam kondisi lemah. Selama dia dan ketiga kakak laki-lakinya membentuk formasi pedang empat musim, mereka pasti bisa membunuh mereka di sini. Saat dia sedang memikirkan hal ini, lampu merah darah menyala, dan spanduk berwarna merah darah berkibar tertiup angin. Itu menyapu ke arahnya. Wen Zhengming menerbangkan pedangnya. Spanduk laut darah juga terus meluas, menyelimuti seluruh ngarai. Ketika Xiao Chen menoleh ke belakang, dia melihat lautan darah yang tak terbatas bergolak. Pada saat dia sadar kembali, dia sudah berada dalam lautan darah. Adik laki-laki Wen. Tiga Grandmaster bergegas untuk membantu. Diblokir oleh upaya gabungan Li Qingxian dan Helica Verparosa, dia hanya bisa menyaksikan Wen Zhengming ditarik ke dalam panji laut darah. Semangat Helica Verparosa meningkat pesat. Saat dia hendak melanjutkan serangan lainnya, dia merasakan sesuatu menegang di pinggangnya. Li Qingxian melingkarkan lengannya di pinggangnya. Dia melemparkannya ke belakang dengan kuat, melemparkannya ke dalam Blood Sea Banner juga, yang menghasilkan cincin cahaya. Li Qingxian membentangkan sayapnya, mengambil Little Anne, dan berbalik untuk pergi. Mereka bertiga mengejarnya dengan pedang mereka, tetapi mereka segera menemukan bahwa kecepatan Li Qingxian jauh lebih mengejutkan daripada yang tercatat dalam catatan penjaga Hawk Wolf. Mereka sebenarnya langsung menarik diri. Tanpa sepengetahuan mereka, Li Qingxian tidak cukup berani untuk terbang dengan kecepatan penuh. Terbang melalui gua-gua bawah tanah yang saling bersilangan pada dasarnya menghabiskan seluruh energinya. Itu bahkan lebih melelahkan daripada bentrok dengan seseorang. Setelah menjauh pada jarak tertentu, dia tiba-tiba berhenti dan berbalik. Dia menghancurkan ruang itu dengan tinjunya, dan retakan menyebar. Tanah bergemuruh dan berguncang seperti gempa berkekuatan 12 skala riter. Bumi naik dan turun dengan hebatnya. Setelah itu, dia menyembunyikan auranya dan terjun ke dalam spanduk laut darah Little N juga. N kecil mengambil spanduk laut darah dan pergi. Gempa bumi tersebut tidak menimbulkan kerugian apapun bagi ketiga Grandmaster yang tersisa, namun membawa banyak masalah bagi mereka, yang membuat hati mereka tenggelam. Semua jejak telah dihancurkan, tetapi mereka masih tidak dapat merasakan aura apapun. Mereka menarik diri dan mencari sekeliling, tetapi tidak menemukan apapun. Yang bisa mereka lakukan hanyalah berharap Wen Zhengming akan melancarkan serangan balik. Selama dia mengeluarkan sedikit auranya, mereka akan bisa bergegas membantunya. Di lautan darah yang tak terbatas, Wen Zhengming berdiri dengan pedangnya dengan wajah cekung, sementara Helica Verparosa berdiri di dekatnya. Li Qingshan mengamati mereka dari belakang. Pada saat itu, dia mengambil keputusan berdasarkan instingnya. Daripada melukai 10 jari, lebih baik aku potong satu saja. Dengan kekuatan mereka, pada dasarnya mustahil bagi mereka bertiga untuk membunuh empat Grandmaster bersama-sama. Jika mereka ceroboh, mungkin saja mereka malah dibunuh. Hanya dengan pedang keempat musim, dia mungkin akan tamat jika dia menerima serangan lagi. Sementara itu, akan sangat sulit bagi N kecil untuk menekan seorang kultifator inti emas hanya dengan mengandalkan panji laut darah. Saat ini, dia bertarung dengan angka untuk mengamankan kemenangan. Helica Verparosa memandang Wen Zhengming, yang sudah seperti kura-kura di dalam toples, dan kemudian melihat lautan darah yang familiar di sampingnya. Mau tak mau dia berpikir, bermusuhan dengan mereka memang sangat memusingkan, tapi bekerja sama dengan mereka, pertarungannya ternyata mudah. Dengan empat kultifator inti emas yang bekerja sama untuk membentuk formasi pedang, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang setelah dia bergerak, dia tidak hanya menyelamatkannya, dia bahkan mengeluarkan seorang kultifator inti emas. Ayo, 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 kalau kamu punya dendam, balas dendam. Kalau kamu punya dendam, keluhkan. Li Qingshan berkata kepada Helica Verparosa sambil menggerakkan tangannya. Helica Verparosa berpunuk, tapi tidak terburu-buru untuk bergerak. Dia tersenyum genit dan berkata, kata-kata terakhir apa yang kamu punya? Mari kita dengarkan. Wen Zhengming berkata dengan tenang, kalian semua, bergeraklah. Jika aku harus mati di sini, maka itu juga takdir. Namun, Anda dapat membunuh saya, Wen Zhengming, tetapi Anda tidak dapat membunuh jalan lurus dunia, Anda juga tidak dapat membunuh jutaan murid sekolah konfusianisme. Kalian para pelaku kejahatan telah melakukan segala macam kejahatan, dan satu-satunya jalan yang tersisa bagi kalian adalah kematian. Sikap yang mengabaikan hidup dan mati seperti ini bahkan menyebabkan Li Qingxian merasa kagum. Mendengar perkataannya, dia tersenyum dan berkata, jalan lurus dunia ini. Jalan lurus siapakah ini? Jalan manusia adalah jalan yang benar. Manusia adalah makhluk yang paling bijaksana. Kalau tidak, mengapa kalian semua berubah menjadi manusia? Li Qingxian berkata, jika saya manusia, maka saya juga berada di jalan yang benar, bukan? Lupakan, siapa yang peduli dengan jalan manusia atau jalan hantu? Hanya membuang-buang waktu saja untuk memecah belah dan memecah belah. Anda layak jatuh ke tangan saya hari ini. Jika aku mati di tanganmu di masa depan, aku tidak akan menyalahkanmu. Begitu dia mengatakan ini, kekejamannya meroket. Lautan darah menimbulkan ribuan gelombang besar. Wen Zhengming membelah ombak besar itu dengan pedangnya, dan Li Qingxian melompat keluar, menamparkan cakarnya pada pedangnya. Dentang, pedang itu terbang. Cambuk beracun itu berputar seperti ular, melingkar. Ada titik hitam pekat di ujungnya, seperti lidah ular yang gemetar, menusuk tubuh Wen Zhengming. Meski tubuhnya sudah tidak berwujud, racunnya masih menyebar dengan sangat mudah. Wen Zhengming masih memiliki banyak teknik tersembunyi, tetapi dalam pertarungan satu lawan satu, dia bahkan tidak bisa mengalahkan helikover parosa, apalagi dengan bantuan Li Qingxian dan penindasan spanduk laut darah. Lautan darah bergolak, tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Wen Zhengming tidak mengucapkan sepatah katapun. Bahkan ketika dia akan mati, tidak ada sedikitpun rasa takut di wajahnya. Dia ingin meledakan inti emasnya, tetapi dia ditelan oleh api sama di tulang putih milik Little N. Saat Wen Zhengming tewas dalam pertempuran, dua sosok melintas. Dalam sekejap, Li Qingxian dan helikover parosa saling bertukar lebih dari seratus pukulan, saling berpapasan. Seratus kantong harta karun muncul di tangan Li Qingxian, sementara helikover parosa memperoleh inti emas. Dengan musuh dan rekan seperti itu, akan selalu membuat orang ragu apakah jalan yang mereka ambil sudah benar. Meskipun dia bukan manusia atau iblis, dia sebenarnya memahami jalan lurus yang dibicarakan Wen Zhengming. Namun, semua itu sia-sia. Ketika dia menderita, dia tidak melihat jalan yang benar. Orang yang datang membantunya bukanlah penguasa aliran konfusianisme yang saleh, tetapi iblis di antara iblis, iblis di antara iblis. Hal pertama yang dia ajarkan padanya adalah mengandalkan dirinya sendiri, dengan pedang di tangannya. Lalu bagaimana jika ada ribuan murid sekolah konfusianisme? Tak satu pun dari mereka yang peduli padanya, Li Qingshan. Membawanya keluar, Li Qingshan mengulurkan tangannya ke arah Helica Verparosa. Dalam pertempuran ini, tanpa kekuatan, apakah kamu pikir kamu bisa membunuhnya? Helica Verparosa memegang inti emas di tangannya. Kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat menyentuh hatinya. Aku menyelamatkan hidupmu. Tidak, kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau. Aku tidak bernegosiasi denganmu. Keluarkan. Wajah Li Qingshan menjadi gelap. Aura ganas di tubuhnya semakin tebal. Lautan darah melonjak sekali lagi, seperti auman binatang raksasa yang ingin melahap seseorang. Ekspresi Helica Verparosa berfluktuasi sejenak. Kemudian, dia mengertakkan gigi dan melemparkan inti emas. Ia terbang di udara dalam lengkungan yang mempesona dan mendarat di tangan Li Qingshan. Li Qingshan menyingkirkan inti emas dan ekspresinya sedikit rileks. Dia tersenyum. Itu gadis yang baik. Sekarang, mari kita cari ketiganya. Kita masing-masing akan mendapat bagian dari rampasannya. Sekarang tiga lawan tiga. Terlebih lagi, susunan pedang pihak lain telah rusak. Yang terpenting, hati mereka dipenuhi amarah dan kebencian. Binatang buas yang terluka sangat menakutkan karena kegilaan mereka. Tetapi begitu manusia kehilangan rasionalitasnya, mereka akan menjadi sangat lemah. Junior Magang Saudara Wen sudah mati. Sarjana berjubah putih itu tiba-tiba berhenti. Ekspresinya terkejut. Apa? Itu tidak mungkin. Ekspresi keduanya berubah drastis. Mereka tidak dapat mempercayainya. Begitu seseorang mencapai alam inti emas, mereka akan memiliki banyak metode penyelamatan nyawa dan tidak akan mudah dibunuh. Namun, panji darah misterius itu telah membayangi hati mereka. Artefak ruang angkasa buatan sendiri semacam ini benar-benar terlalu langka. Seolah-olah untuk memverifikasi kata-kata sarjana berjubah putih itu, Daemon Ki Iblis Bulan naik sekali lagi. Itu seperti cahaya terang di kegelapan, menarik mereka. Namun, aura Wen Zhengming tidak muncul. Jelas sekali, dia sudah mati. Kita harus membalaskan dendamnya. Mata ketiganya agak merah dan dipenuhi niat membunuh. Sarjana berjubah putih itu menghentikan kedua saudara magang juniornya dan mengertakkan gigi. Ayo mundur. Mengapa? Aku mengerti perasaanmu, tapi sekarang bukan saat yang tepat. Balas dendam saudara magang junior tidak akan terlupakan begitu saja. Mata cendikiawan berjubah putih itu berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Saya tidak berpikir mereka akan benar-benar mundur. Mereka sungguh menentukan. Li Qingshan merasakan tiga aura menerobos bumi dan pada akhirnya menghilang di bawah tanah. Meski dia bisa mengejar mereka dengan paksa, dia sendirian, jadi dia bisa dibunuh jika ada kecerobohan sedikitpun. Bahkan dia bisa mengubah kemenangan menjadi kekalahan. Dan, dia punya hal penting lain yang harus dilakukan. Saat ini, tidak ada lagi orang yang bisa menghentikannya memurnikan sungai Clear. Peluang ini cepat berlalu, dia harus melakukannya sebelum komando Ruyi merespons. Dengan Little N di belakangnya, Li Qingshan menemukan sungai bawah tanah dan berenang ke hulu, segera tiba di Danau Munkor. Dia keluar dari air dan membentangkan sayapnya, menyebarkan tetesan air ke langit. Di bawah sinar matahari, mereka berkilau seperti mutiara. Dia mendorong kecepatannya hingga batasnya. Pegunungan muncul di Cakrawala, tetapi mereka juga terlempar jauh ke belakang. Hanya dalam beberapa saat, dia telah sampai di pegunungan tanpa batas, tempat sumber sungai Clear berada. 536. Di antara pegunungan, ada mata air yang mengalir deras. Tidak ada yang menyangka bahwa itu adalah sumber dari sungai Clear yang luas. Salju yang mencair dan mata air jernih di antara pegunungan berkumpul sedikit demi sedikit. Air berputar dan berputar di antara pegunungan, semakin membesar. Ia melonjak melawan arus dan terus maju. Pada awalnya, Li Qingxian hanya bisa terbang di atas air, namun setelah itu, dia langsung melompat ke dalam air. Daemon Ki meresap ke tubuhnya, menyelimuti seluruh sungai. Dia tahu waktunya sangat sempit, jadi dia menguatkan pikirannya dan menggerakkan segel dewa air dengan sekuat tenaga, mengerakkan setiap Daemon Ki yang dia miliki untuk memurnikan air sungai. Proses ini seharusnya berlangsung sangat lama, cukup lama bagi Komando Rui untuk merespons tepat waktu dan dengan mudah menghancurkan ambisinya. Namun, dia memurnikan air dengan tubuh aslinya dengan kecepatan yang mengejutkan. Jika Dasmon biasa digunakan untuk menyuling air, mereka akan seperti seorang petani yang bangkit dalam pemberontakan, membutuhkan usaha yang sangat besar untuk mengelolanya sebelum mereka dapat secara bertahap mengambil alih dunia. Kemanapun penyuruh lewat, itu seperti kedatangan putra suci surga. Semua air secara otomatis akan kembali kepadanya. Dia maju sepanjang jalan dan segera meninggalkan pegunungan tanpa batas. Jika dia terus maju, dia akan sampai di tempat padat penduduk. Mungkin akan sangat sulit baginya untuk menyembunyikan tindakannya dari para penggarap di prefektur Clear River. Jika mereka benar-benar datang untuk menghentikannya, itu akan sangat merepotkan. Begitu dia tertunda, Markis dari Rui akan merespons, dan mungkin para pembudidaya inti emas yang lebih kuat akan segera menyerbu. Saya ingin melihat siapa yang cukup berani untuk menghentikan saya. Oh tidak, tuan, setan bulan sedang memurnikan air sungai yang jernih. Berita itu sampai ke telinga Liu Changqing dengan sangat cepat di seratus aliran pemikiran dekat Danau Naga dan Ular. Di mana keempat Grandmaster itu? Liu Changqing bertanya dengan heran. Kempat Grandmaster seharusnya memaksa Iblis Bulan ke dalam keadaan di mana dia tidak punya tempat untuk bersembunyi saat ini. Mengapa dia cukup berani memurnikan air secara terbuka? Aku tidak tahu, tapi kabarnya seseorang melihat para Grandmaster kembali ke Komando Rui, dan... dan... dan apa? Berhentilah gagap, kata Liu Changqing tidak sabar. Saya pikir mereka hanya melihat tiga orang. Jangan bilang padaku, itu tidak mungkin. Liu Changqing ketakutan. Dia mengayunkan lengan bajunya dan berjalan keluar. Dia tiba di pintu dan berhenti. Berikan perintah. Awasi pergerakan setan bulan setiap saat. Tapi jangan mendekat. Dia tidak terlalu cemas. Sungai besar seperti Clear River bukanlah sesuatu yang bisa dimurnikan dalam waktu singkat. Ada cukup waktu untuk beradaptasi. Namun dia segera menyadari bahwa dia salah, dan sangat salah. Segera setelah dia tiba di tempat yang mirip dengan ruang pelaporan rahasia penjaga Hawku Wolf dan dengan sabar menunggu Markis dari Rui menerimanya, seorang murid datang untuk melaporkan bahwa Iblis Bulan telah memurnikan sepertiga sungai jernih. Apa? Ekspresi Liu Changqing berubah drastis. Meskipun air di hulu sungai Clear lebih sedikit, sehingga lebih mudah untuk disuling, tidak ada alasan baginya untuk secepat ini. Namun, Markis dari Rui kebetulan sedang melakukan sesuatu. Dia belum juga muncul. Aku ingin tahu siapa yang ada di sana. Tolong laporkan kepada Markis bahwa Liu Changqing memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Saat ini, empat Grandmaster, yang kini menjadi tiga Grandmaster, telah bergegas kembali ke kota Komando Rui. Dia tiba di tanah milik Gubernur Komandan untuk menemui Markis dari Rui. Markis of Rui mondar mandir dengan tangan di belakang punggung. Wajahnya sangat cekung. Awalnya, dia mengira mengirim empat Grandmaster sudah berlebihan. Mereka tidak hanya gagal membunuh monster itu, tapi mereka juga kehilangan salah satu monster mereka. Itu adalah seorang kultifator inti emas. Dia tidak bisa dibandingkan dengan penggarap yayasan pendirian. Wen Zhengming dan Akademi Painsoh miliknya dapat digambarkan sebagai salah satu fondasi pemerintahannya. Sekarang, itu telah diputus dengan paksa. Apakah kamu disergap para Dasmon? Markis dari Rui menenangkan dirinya dan bertanya. Ini adalah penjelasan yang paling masuk akal. Sarjana berbaju putih itu menggelengkan kepalanya. Itu hanya Dasmon laba-laba, iblis bulan, dan monster kerangka. Hanya mereka, hanya, Markis of Rui membelalakkan matanya. Dia mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke cendikiawan berhidung putih itu sebelum mendengus lagi dan menurunkannya dengan berat. Pelajar berkulit putih itu sangat tidak senang. Kami hanya terlibat dalam kekacauan ini karena perintah Anda. Sekarang saudara Junior Wen mengalami kemalangan. Sekarang, bukan saja kamu tidak menghiburnya, kamu bahkan menyalahkannya. Sebagai pemimpin dari empat Grandmaster, dia berbeda dari keterusterangan Wen Zhengming. Dia selalu dikenal karena kesombongannya. Sekarang, dia menggenggam tangannya dan berkata, kami akan membalaskan dendam saudara Junior Wen untuknya. Aku datang hanya untuk memberitahumu agar berhati-hati terhadap iblis bulan, Markis. Aku akan pergi dulu. Kamu sesama Tang, kenapa kamu berkata begitu? Jika sesama Wen dendam, maka dia dendam padaku. Markis, Tuan Liu dari Prefektur Clear River mengatakan ada sesuatu yang mendesak untuk dilaporkan. Saat ini, petugas lain melaporkan. Biarkan dia menunggu, dia tidak bisa mencapai apapun. Markis dari Ruyi menjadi semakin kesal karena Liu Changqing menyerahkan cakram cermin air kepada setan bulan, tapi dia lupa bahwa jika bukan karena perintahnya, Liu Changqing tidak akan pernah cukup berani untuk melakukan itu. Markis of Ruyi berhasil menenangkan ketiga Grandmaster setelah mengalami kesulitan besar. Pelajar berbaju putih berkata, Markis, kamu tetap harus pergi menemui Prefekt Liu. Mungkin itu ada hubungannya dengan iblis bulan. Kalau begitu ayo pergi dan dengarkan. Mereka berempat tiba di sebuah ruangan rahasia di belakang kediaman gubernur. Setelah mendengarkan penjelasan Liu Changqing, Markis dari Ruyi berkata dengan tegas. Apa? Kamu bilang iblis bulan sedang memurnikan sungai jernih. Tidak perlu terburu-buru. Aku akan mengirim orang ke sana sekarang. Kita pasti akan membunuh Diamond Malang ini kali ini. Bukan saja dia tidak terburu-buru, tapi dia bahkan merasa kedatangan iblis bulan di atas tanah adalah kesempatan langka. Diamond Malang ini sungguh serakah dan sombong. Bagaimana sungai jernih bisa dimurnikan dengan begitu mudah? Markis, tapi iblis bulan hampir memurnikan separuh sungai jernih. Kemarahan Markis of Ruyi segera meledak. Apa sih yang kamu lakukan? Aku memerintahkanmu untuk menghentikan iblis bulan apapun resikonya, atau kamu bisa melupakan posisimu sebagai Prefekt. Saya sedang dalam perjalanan. Sosok Markis dari Ruyi menghilang di hadapannya, dan Liu Changqing mundur keluar ruangan. Dia sedikit marah. Hentikan dia. Bagaimana saya bisa menghentikannya? Bahkan empat Grandmaster yang Anda kirim tidak dapat melakukan apapun padanya, jadi apa yang bisa saya, seorang penggarap yayasan yang sangat sedikit, lakukan? Perintah Markis dari Ruyi bersifat mutlak, jadi yang bisa dia lakukan hanyalah mengumpulkan para pemimpin sekolah untuk berdiskusi. Namun, dia telah memutuskan untuk tidak pernah berkeliaran di Sungai Clear. Di dunia kultivasi, menghentikan seseorang untuk berkultivasi bahkan lebih buruk daripada membunuh ayah atau mencuri istrinya. Iblis bulan pasti tidak akan berhati lembut kali ini. Begitu dia mengincarnya, hanya kematian yang menunggunya. Posisi Prefekt memang penting, tapi tidak sepenting nyawanya sendiri. Bahkan Prefekt Liu, yang secara langsung dianugerahi gelar oleh Markis dari Ruyi, berpikir seperti itu. Wajar jika para leluhur dan tetua dari keluarga lain memikirkan hal ini. Ada banyak orang pemberani di antara mereka, tetapi tidak satupun dari mereka bersedia melakukan sesuatu yang jelas-jelas seperti melempar telur ke batu. Nasib yang pinggu dari Sekte Clear Court di masa lalu adalah pelajaran berdarah. Sebenarnya, kita tidak perlu berhadapan langsung dengan Iblis Bulan. Yang perlu kita lakukan hanyalah mengganggu pemurnian airnya. Daerah aliran Sungai Clear sangat panjang, jadi kita bisa memanfaatkan fakta bahwa dia berada di tengah-tengah sungai dan membuat kekacauan di hulu. Kita bisa mengulur waktu dan menunggu bala bantuan dari Komando Ruyi. Perintah Markis dari Ruyi tidak bisa dilanggar. Alhasil, seseorang memunculkan ide ini. Gagasan ini masih aman, jadi mereka dengan enggan menyetujuinya dan membubarkan diri. Hantiyi tiba-tiba berdiri, tapi dia melihat Hua Sengzan masih duduk di sana tanpa bergerak sama sekali. Baru saja selama diskusi yang intens, lembaga pemikir terbesar di prefektur Clear River ini tidak mengatakan apa-apa, melemparkan tatapan aneh ke arahnya. Kalau saja sesederhana itu, Hua Sengzan tersenyum tak berdaya. Ide ini terlalu sederhana, itu sangat sederhana sehingga siapapun dapat memikirkannya. Dia tidak perlu membuang-buang napas sama sekali. Namun, bagaimana mungkin dia tidak memikirkannya? Sosok dengan rambut merah terbang muncul di benaknya. Dia berani berdiri di tengah badai. Dia cukup berani untuk menghadapi badai dan melanjutkan tindakan keji ini. Jelas, dia punya kepercayaan diri. Jika sekelompok penggarap yayasan ingin menghentikannya, mereka mungkin harus membayar dengan nyawa mereka. Para pembudidaya bergegas ke berbagai bagian di prefektur Clear River, siap untuk membuat kekacauan. Kerangka besar dan ganas muncul satu demi satu. Mereka keluar dari air dan menimbulkan gelombang besar, menghalangi jalan mereka. Dua puluh satu iblis tengkorak Little N tersebar di seberang sungai, melindungi Li Qingshan. Li Qingshan juga memberikan perintah. Selain ayah dan anak dari keluarga Han dan Hua Sengsan, bunuh semua orang. Kita mungkin berteman, tapi kamu bertekad menentangku, jadi jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Pada awalnya, para pembudidaya tidak menganggap serius kerangka yang jelas-jelas berada di bawah kendali seseorang ini, tetapi begitu mereka bentrok, mereka menemukan bahwa mereka sepenuhnya salah. Ketika artefak spiritual mereka mendarat di kerangka, mereka hanya bisa mengeluarkan percikan api. Hanya artefak misterius yang bisa meninggalkan beberapa bekas. Begitu monster-monster ini mendekati mereka, mereka dapat merobek ki spiritual pelindung mereka hanya dengan satu gesekan. Setelah disempurnakan berkali-kali oleh Little N, Skeleton Demon sekarang memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka bergerak seperti angin, dan mereka tidak memiliki kelemahan atau celah apapun. Bahkan ketika bentrok dengan penggarap yayasan pendirian yang terlambat, mereka tidak akan mengalami masalah apapun. Dibandingkan dengan misi Markis dari Ruyi, nyawa mereka sendiri lebih penting. Para pembudidaya ini awalnya berencana mengubah lokasi setelah setiap pertempuran. Mereka tidak akan pernah tinggal di tempat mereka berada, kalau-kalau mereka membuat marah iblis bulan dan langsung terbang untuk membunuh mereka. Sekarang setelah mereka bertemu monster yang begitu kuat, semakin mustahil bagi mereka untuk tetap tinggal. Mereka melarikan diri begitu mereka menyentuhnya. Skeleton Demons juga tidak mengejar mereka. Mereka hanya berjaga di sungai jernih dan ingin melihat siapa yang berani mendekati mereka. Pemimpin sekolah aneka ragam, Goudai, diam-diam mendekat ke tempat sungai jernih mengalir keluar dari pegunungan tanpa batas. Dia memegang cermin gaib di tangannya, menyembunyikan sosok dan auranya tanpa meninggalkan celah apapun. Sekalipun dia berdiri berhadap-hadapan, dia akan kesulitan menemukan keberadaannya. Li Qingshan pernah memperoleh cermin gaib, tapi itu hanya artefak spiritual kelas menengah. Yang ada di tangan Goudai pada dasarnya sama, tapi itu adalah artefak spiritual tingkat tertinggi. Mereka terpaut dua tingkat. Setelah beberapa milenium pengembangan, banyak artefak, standar, telah diciptakan untuk memenuhi berbagai persyaratan, tak terlihat pertahanan, dan sebagainya. Mereka mirip dengan lima metode hebat dalam berlatih ki di alam praktisiki, menggabungkan berbagai kelebihan dan kekurangan untuk memaksimalkan efisiensi. Penempa artefak selanjutnya hanya perlu menempa artefak sesuai standar ini. Namun, tingkat penempaan artefak yang berbeda akan mengakibatkan perbedaan kekuatan artefak tersebut. Keyakinan Goudai tidak berasal dari cermin gaib saja. Di tangannya yang lain, dia memegang sebuah botol kecil. Cairan tumpah di dalam botol. Sebagai pemimpin sekolah Miss Celani, budidaya dan kekuatannya tidak terlalu bagus, tapi dia telah mengumpulkan cukup banyak benda aneh dan menakjubkan. Pada saat-saat genting, mereka dapat mengeluarkan efek yang menakjubkan. Botol, cairan kondensasi spiritual, pada awalnya merupakan bahan berharga untuk menempa artefak. Selama dia melemparkannya ke sungai, tidak hanya akan menghancurkan ki daemon iblis bulan, tetapi juga akan memadatkan ki spiritual air di wilayah tersebut. Jika iblis bulan ingin memurnikan wilayah air ini lagi, itu akan sangat merepotkan, tapi dia tidak akan berada dalam bahaya sama sekali. Dia akan memberikan pelayanan yang baik kepada Marcus of Rui. Dia akan dapat memperoleh keuntungan besar dengan investasi kecil. Saat dia sedang tenggelam dalam pikirannya, sebuah kerangka tiba-tiba muncul di hadapannya tanpa mengeluarkan suara. Goudai menggigil di dalam dan segera berhenti bergerak. Tidak mungkin dia bisa melihatku. 537 N kecil menatap Goudai dengan tenang dengan mata dipenuhi api. Dia menoles sedikit. Dia merasa sangat aneh bahwa orang ini tidak bergerak meskipun dia jelas telah ditemukan. Goudai menghela nafas lega. Sepertinya pihak lain benar-benar tidak bisa melihatnya. Kalau tidak, dia akan langsung menyerang. Melihat lebih dekat pada kerangka di depannya, dia melihat kerangka itu memegang spanduk kecil berwarna darah di tangan kirinya. Goudai merasa benda di tangan kanannya agak familiar. Bukankah itu rak buku awan yang berisi batu giyok bambu? Mungkinkah Little N terbunuh juga? Tidak. Bukankah dia masih dalam pengasingan dan belum muncul? Atau dia menatap kerangka kecil itu dengan tidak percaya. Kemudian, dia mendengar suara, pof, dan merasakan sakit yang luar biasa di dadanya. Dia perlahan menundukkan kepalanya. Sebuah tangan kurus telah menembus jauh ke dalam hatinya. Ekspresi Goudai segera menjadi sangat kejam. Sebagai seorang penggarap yayasan, kekuatan hidupnya sangat kuat. Dia sebenarnya belum mati, dan ingin melakukan serangan balik sebelum dia mati. Rasa dingin yang mendalam telah menyebar ke seluruh tubuhnya, membekukan jiwanya. Api samadhi dari tulang putih melahapnya tanpa ampun. N kecil menerima cermin gaib dan melihatnya sebelum menyimpannya. Kemudian, dia mengambil kotak buku awan giyok bambu dan mulai meramal. Dia memeriksa dan mengisi kekosongan, mencari kemungkinan bahaya yang mungkin muncul dan menghilangkannya satu per satu. Perairan sungai jernih sangat luas dan telah menjadi sungai yang bergelombang. Permukaan sungai sangat luas dan luas. Li Qingshan melompat keluar dari air dan menatap Danau Mooncourt di kejauhan. Dia dipenuhi dengan sentimen yang tinggi. Dia telah menyaring setengah dari air sungai jernih di sini, dan dia bahkan bisa meminjam air Danau Mooncourt. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, segel dewa air ditelapak tangannya. Ombak melonjak di Danau Mooncourt. Air danau melonjak, mengalir ke sungai jernih gelombang demi gelombang. Aliran sungai tiba-tiba dipercepat, dan kecepatan pemurnian menjadi lebih cepat. Skala merah samar-samar muncul di gelombang yang bergelombang. Little Red menggelengkan kepalanya dan mengibaskan ekornya saat ia melesat. Ia mengangkat kepalanya dan mengangkat Li Qingshan. Li Qingshan tampak sedang menunggangi kuda yang berlari kencang, mengalir mengikuti arus. Dia berseru dengan keras, teriakan kera di kedua pantai tidak pernah berhenti. Perahu telah melewati 10 ribu gunung. Di langit, Liu Changqing, Hua Sengsan, dan anggota klan Bai lainnya berkumpul. Berdiri di kapal perang naga melonjak, semua orang terdiam saat mereka melihat iblis-iblis tampan yang terbang di udara. Tidak ada yang berani menghentikannya. Di ujung sungai ada sebuah danau besar. Di sebelah barat, langit dipenuhi awan merah. Di cakrawala yang diwarnai merah, gelombang tiba-tiba muncul. Ombak itu membawa seekor ikan besar, dan di atasnya berdiri seorang laki-laki. Seolah-olah itu turun dari langit. Saat tujuannya semakin dekat, Li Qingshan juga tersenyum. Matanya berputar, dan dia melihat beberapa seberkas cahaya menembus langit, terbang di atasnya. Orang yang memimpin adalah Markis dari Ruyi dengan jubah mewah dan sabuk giyok. Markis of Ruyi diselimuti cahaya merah, membuatnya tampak seperti meteor. Ini adalah kekuatan besar yang telah mengumpulkan kekuatan keyakinan dari jutaan nyawa di Komando Ruyi selama beberapa milenium di Komando Ruyi. Saat dia melihat iblis bulan, dua sinar cahaya dingin keluar dari matanya, dan kecepatannya meningkat. Dia melompat keluar dari kerumunan. Li Qingshan sama sekali mengabaikan kelelahan mentalnya. Dia mengatupkan bibirnya erat-erat, menyatukan kedua tangannya, dan merentangkannya keluar. Sosok penyuruh muncul, terus-menerus melaju dan melaju di tengah ombak, menyerbu menuju tujuan akhir. Dasmon celaka. Markis dari Ruyi mengangkat tangannya, dan segel giyok merah terbang keluar. Gunung-gunung dan sungai-sungai terkenal di Komando Ruyi terukir di segelnya, memberikan pesona yang tak ada habisnya. Di bagian paling atas ada seekor ular yang sedang berjongkok. Metera itu disebut Metera Pegunungan dan Sungai. Itu telah ditempa oleh Kaisar Pendiri ketika ia mendirikan sembilan provinsi. Bukan hanya persaingan status, tetapi juga memiliki kekuatan yang besar. Segel pegunungan dan sungai terbang ke udara dan membengkak tertiup angin. Dalam sekejap mata, gunung itu menjadi setinggi gunung. Sebuah bayangan besar membayangi dirinya. Li Qingshan tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan segel pegunungan dan sungai turun dari atas, menghancurkannya dengan kejam. Melihatnya saja sudah membuatnya merasa tercekik. Meskipun dia memiliki kecepatan yang mengejutkan, mau tak mau dia merasa tidak bisa menghindarinya. Dia seperti seorang raja. Sebuah medali dan satu dekrit bisa merenggut nyawa seorang jenderal dari ribuan tentara. Jika seorang raja ingin rakyatnya mati, maka rakyatnya harus mati. Segel pegunungan dan sungai bukanlah artefak spiritual sederhana atau artefak misterius. Sebaliknya, itu mirip dengan pedang doa para dewa Kayu Persik yang pernah dilihat Li Qingshan di sekte Soaring Dragon di masa lalu. Ia memiliki kekuatan keyakinan yang kuat. Pedang doa para dewa Picut hanya dipuja oleh para murid sekte Soaring Dragon selama beberapa abad, sementara segel pegunungan dan sungai telah mengumpulkan kekuatan keyakinan dari jutaan nyawa di seluruh komando Rui. Setelah beberapa milenium, kekuatannya meningkat lebih dari 10 ribu kali lipat. Bahkan para kultifator inti emas pun akan merasa takut jika mereka dihancurkan di bawahnya. Hanya kematian yang menunggu mereka. Saat Markis dari Rui bertarung, dia tidak perlu menggunakan teknik lain sama sekali. Selama dia melepaskan segel pegunungan dan sungai, pada dasarnya dia bisa menyapu alam inti emas. Dia tidak terkalahkan. Ledakan. Dengan gemuruh yang dahsyat, segel pegunungan dan sungai menghantam Li Qingshan dengan kejam, membekas di tanah. Tanah berguncang dan sungai berhenti mengalir. Markis dari Rui tersenyum acuh tak acuh. Dia hanyalah seorang Jendral Diamond. Biarpun dia mampu, bagaimana dia bisa menjadi lawannya. Dia menganggapnya terlalu serius sepanjang waktu. Hem. Markis dari Rui sedikit terkejut. Dia melihat segel pegunungan dan sungai yang tingginya lebih dari 300 meter seperti gunung benar-benar naik sedikit demi sedikit. Sosok Li Qingshan berubah, dari pria tampan menjadi dasmon yang kejam. Tingginya lebih dari 60 meter, dengan wajah hitam dan taring tajam. Dia memiliki kepala dari perunggu dan dahi dari baja, berdiri tegak. Dia menopang segel pegunungan dan sungai dengan kedua tangannya, dan kuku besinya menancap jauh ke dalam tanah. Tekanan yang datang dari atas kepalanya sungguh mencengangkan, namun membangkitkan sifat keras kepala. Dia mengeluarkan suara gemuruh yang terdengar seperti lenguhan sapi. Rasanya seperti getaran yang datang dari dalam bumi. Itu panjang dan dalam, tapi mengandung kekuatan yang bahkan lebih kuat dari guntur. Otot-ototnya menonjol, dan khususnya lengannya membengkak seperti dua pilar besar yang dapat menopang langit. Itu tidak mungkin. Itulah pemikiran pertama yang terlintas di benak Marcus of Rui. Sebenarnya ada seseorang yang bisa memblokir penindasan terhadap segel pegunungan dan sungai dengan kekerasan. Saya ingin melihat berapa lama Anda bisa bertahan. Marcus dari Rui mencibir. Dia melompat dan mendarat di meterai pegunungan dan sungai, yang juga menjadi sangat besar. Tekanan dari segel pegunungan dan sungai tiba-tiba meningkat drastis. Li Qingshan berlutut dengan satu kaki, menggunakan seluruh tubuhnya untuk membawa segel pegunungan dan sungai di punggungnya. Pembulu darahnya pecah, dan tulang harimau yang keras menghasilkan suara logam yang memekakkan telinga. Kekuatan bumi melonjak ke dalam tubuhnya tanpa henti. Dia mengertakkan gigi dan berpegangan erat pada segel pegunungan dan sungai. Kemenangan ada di hadapannya, tetapi dia tidak mampu mengambil langkah maju lagi. Iblis bulan, hari ini adalah hari kematianmu. Markis dari Rui tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, ketiga Grandmaster juga bergegas mendekat. Mereka memandangi sosok di bawah meterai pegunungan dan sungai, dan mereka tidak lagi memiliki keanggunan sama sekali. Yang ada hanyalah kebencian dan niat membunuh. Begitu mereka menyerang, mereka pasti akan melancarkan gerakan membunuh yang mengejutkan tanpa menahan diri sama sekali. Li Qingshan yang tidak bisa bergerak adalah target terbaiknya, dan selama dia sedikit rileks, segel pegunungan dan sungai akan menghancurkannya hingga menjadi bubur. Itu belum tentu benar. Li Qingshan menelan inti emas Wen Zhengming dalam sekali teguk. Dia belum pernah mencoba menelan inti emas seorang kultifator inti emas. Dia tidak tahu apa dampaknya, tapi di saat seperti ini, dia tidak lagi mempedulikannya. Inti emas, meledak. Inti emasnya meledak dengan keras, berubah menjadi kis spiritual yang sangat murni. Itu benar-benar melampaui pil apapun yang pernah ditelan Li Qingshan di masa lalu. Siapa yang tahu berapa banyak pil yang telah ditelan Wen Zhengming dan siapa yang tahu berapa tahun untuk mencapai hal ini. Dia melepaskan transformasi iblis sapi dengan gila-gilaan, mengubah semua kis spiritual menjadi kekuatan paling primitif dalam satu pukulan. Di bawah tatapan kaget Marcus of Ruyi, dia berdiri inci demi inci dan mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Dia mendorong tangannya ke atas dengan keras, mendorong segel pegunungan dan sungai serta Marcus of Ruyi ke udara. Menggunakan kesempatan ini, Li Qingshan mengepakkan sayapnya dan menerjang ke depan tanpa mempedulikannya. Dia membuat semua Daemonki tersebar melalui aliran air sungai jernih dan menerjang menuju ujung sungai, tujuan perjalanannya. Hentikan dia, Marcus of Ruyi berteriak kaget dan marah. Tiga garis cahaya bersilangan seperti tiga garis cahaya, menebas seperti tiga garis cahaya. Li Qingshan bahkan tidak melihat mereka. Dia bahkan tidak berani menyanyiakan satu helai pun Daemonki untuk melepaskan cangkang mendalam penyuruh. Darah berceceran di mana-mana, garis-garis cahaya merobek kulitnya dan mengoyak dagingnya. Dentang, dentang, dentang. Ada tiga pekikan logam, itu adalah suara seberkas cahaya yang mengenai tulangnya. Namun, semua ini tidak bisa menghentikan sepak terjang Li Qingshan. Dia seperti seekor harimau ganas yang menuruni gunung atau seekor ular yang menyelam ke laut, maju ke depan dengan kemauan yang gigih. Dengan ledakan besar, tubuh raksasa Li Qingshan roboh di rawa, menimbulkan cipratan besar. Dia tidak berhenti menyerang ke depan, bergerak beberapa ratus meter tanpa bergerak sama sekali. Seolah-olah dia sudah menggunakan seluruh kekuatannya. Bayangan itu menyelimuti Li Qingshan sekali lagi. Markis dari Ruyi menekankan tubuhnya pada segel pegunungan dan sungai, menggunakan tanah sebagai kertas dan menekannya dengan kuat. Li Qingshan berbalik dan menatap segel pegunungan dan sungai yang memenuhi pandangannya. Dia melebarkan mulutnya, memperlihatkan gigi putihnya yang mengerikan saat dia tertawa keras. Hahaha! Gelombang air sungai Jernih mengalir dari sumbernya beberapa ribu kilometer jauhnya ke tujuannya. Daemon Ki bergabung menjadi satu, melonjak di atas permukaan sungai Jernih. Segel dewa air berkedip-kedip dengan cahaya cemerlang yang belum pernah ada sebelumnya. Itu membengkak, ukurannya menjadi dua kali lipat. Aliran air yang panjang dan tipis melingkarinya seperti naga atau ular. Itu adalah air sungai Jernih. Aku akan membuatmu tertawa. Markis dari Ruyi menggertakkan giginya. Dia bersinar dengan cahaya merah yang menyilaukan, menyatu dengan segel pegunungan dan sungai. Bang! Air mengalir ke segala arah, dan tetesan air beterbangan kemana-mana. Markis of Ruyi tidak merasa seperti sedang menekan sesuatu yang kokoh. Dia merasa seperti sedang menekan bola kapas, di mana kekuatan lembut namun kuat datang dari bawah. Li Qingshan tidak bertarung sendirian. Di belakangnya ada gelombang air sungai Clear, gelombang Danau Moon Court, dan banyak badan air lainnya dengan berbagai ukuran. Itu berubah menjadi gelombang air, dan sinar cahaya spiritual melonjak, mendukung segel pegunungan dan sungai. Dengan bantuan kekuatan ini, Li Qingshan mengangkat segel pegunungan dan sungai dengan mudah. Kamu adalah Markis sebuah komando, tapi aku juga dewa sungai. Ketiga Grandmaster telah tiba bersama. Melihat mereka lagi, mereka semua memegang jimat ungu di tangan mereka. Jelas sekali, mereka telah mengeluarkan semua kartu truf mereka. Mereka bertekad untuk membunuh iblis bulan apapun yang terjadi. Sungai itu melonjak, berubah menjadi air mancur besar yang mengalir ke langit dan membelokkan segel pegunungan dan sungai. Sebelum ketiga Grandmaster bahkan bisa membentuk pengepungan, ada kilatan cahaya di depan mata mereka, dan iblis bulan menghilang. Yang mereka lihat hanyalah seberkas cahaya merah yang melesat ke kejauhan. Li Qingshan tidak lagi merasa was-was. Dia mengepakkan sayap angin dan apinya dan mengibaskan keempat Markis Ruyi dan yang lainnya dalam sekejap mata. Dia tertawa terbahak-bahak. Omong kosong apa kamu, Markis dari Ruyi. Hanya itu yang kamu mampu. Tiba-tiba, dia teringat bahwa Yang Pinghu pernah dikenal sebagai penguasa pengadilan jelas, jadi dia tersenyum. Mulai hari ini dan seterusnya, aku adalah penguasa sungai jernih. 538 Feng Bukuan benar-benar panik. Dia terbang sepanjang jalan, melewati gunung, kota, dan desa yang tak terhitung jumlahnya. Raksasa lapis baja yang tingginya beberapa ratus meter muncul di Cakrawala. Raksasa pegunungan itu berdiri dengan tangan di atas pedangnya. Jika dilihat lebih dekat, itu bukanlah raksasa sebenarnya, melainkan sebuah patung. Bukan hanya tingginya yang luar biasa, tapi bahkan lebih mengesankan lagi karena ia memiliki bentuk dan semangat. Bahkan setiap butir di kulitnya terlihat jelas. Matanya bahkan berkedip-kedip. Ini adalah patung penguasa pertama Provinsi Hijau, Raja Chu yang perkasa. Dia mengangkat kepalanya dan menatap lautan tinta yang tak terbatas, seolah dia sedang mengancam Raja Naga di kedalaman laut. Di samping patung itu, di tepi laut, berdiri sebuah kota yang megah. Tinggi dan pendek, istana-istana yang naik dan turun membentuk satu kesatuan yang megah dan megah. Seiring berjalannya waktu, ia diselimuti oleh kilau hijau yang samar. Ombak besar melonjak di bawah kota, seperti terumbu karang raksasa yang telah mengalami tamparan dan erosi laut tinta selama ribuan tahun. Namun, di balik kabut laut yang meninggi, rasanya agak halus. Jantung Feng Bukuan melonjak, pemandangan yang sangat familiar. Apa yang muncul di hadapannya adalah kota terbesar di Provinsi Hijau, Kota Hub Selatan. Ketika Feng Bukuan menginjakan kaki di Kota Hub Selatan, dia merasa segalanya sama saja, tetapi orang-orangnya telah berubah. Dia tidak punya waktu untuk menyesalinya. Ia langsung menuju kawasan tengah kota South Hub. Penjaga yang menyerupai Fajra di kuil berdiri di sana, memegang senjata dan mengenakan baju besi. Mereka menjaga tempat ini, memandang para pendatang baru dengan tamak. Tak satupun dari mereka berada di bawah yayasan pendirian, dan mereka semua mempraktikkan ki dan tubuh. Mereka sangat kuat, salah satu dari mereka akan menjadi sosok yang dapat berkuasa di manapun mereka pergi. Feng Bukuan pernah menjadi tamu terhormat di tanah milik penguasa provinsi di masa lalu, jadi dia akrab dengan tempat itu. Melewati berbagai saluran, dia segera bertemu dengan Ratu Kegelapan. Di pavilion tenang yang bisa melihat laut dari jauh, seorang wanita duduk dengan tenang di dekat jendela. Bulan sabit tergantung di atas lautan awan. Ekspresinya dingin saat dia dengan lembut membelai kucing di pelukannya dan menatap keluar jendela. Namun, dia tidak melihat ke laut, dia juga tidak melihat ke bulan. Tatapannya melayang entah ke mana. Sebagai gantinya, kucing tersebut menggunakan sepasang mata hijau yang menyerupai kunang-kunang. Ia mempelajari Feng Bukuan sebelum mengeong dan mengungkapkan ekspresi kebosanan yang sangat mirip manusia. Ia menundukkan kepalanya dan menjilat cakarnya, memperlihatkan bulan perak halus di dahinya. Feng Bukuan berkata, Yang mulia, mohon bubarkan semuanya. Ratu Kegelapan akhirnya berbalik dan menatap Feng Bukuan. Kucing itu mengeong, dan semua pelayan wanita mundur. Setelah itu, dia berkata dengan acuh-ta'acuh, Bicaralah. Feng Bukuan melirik Kitty, yang langsung berkata, Aku tidak akan pergi. Feng Bukuan memikirkan nama kucing itu dan mendesah dalam hatinya. Dia membungkuk dalam-dalam. Saya menemukannya. Apakah tamu? Ratu Kegelapan tiba-tiba berdiri. Suaranya dingin dan bermartabat, tapi sedikit bergetar tak terkendali. Kucing itu mendarat dengan ringan di tanah dan memandang tuannya dengan tatapan aneh. Ia mengeong karena ketidakpuasan. Feng Bukuan berkata, Saya menemukannya. Saya merasakan jejak kehendak surga, dan itu miliknya. Di mana dia? Aku tidak tahu, tapi dia pasti masih hidup di dunia ini. Ratu Kegelapan mengepalkan tangannya begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Kukunya menancap di telapak tangannya. Dia merasakan sakit yang menusuk, dan dia memaksa dirinya untuk tenang. Feng Bukuan, Saya ingat Anda pernah memberitahu saya di masa lalu bahwa dia telah kehilangan semua tanda kehidupan dan pasti akan mati. Bertahun-tahun telah berlalu, dan sekarang kamu tiba-tiba datang untuk memberitahuku bahwa dia masih hidup. Dan kamu masih belum tahu di mana dia. Suara dan ekspresinya sama-sama acuh tak acuh, tanpa sedikitpun ketegasan. Namun, di bawah cahaya bulan, bayangan di belakangnya meluas dengan cepat, memanjat dinding dan langit-langit. Itu menyeramkan dan ganas, menari dengan liar dan kasar. Ini menunjukkan gejolak batinnya. Feng Bukuan mengangkat kepalanya. Iya. Jelaskan dengan jelas. Ratu Kegelapan menutup matanya dan menghela nafas panjang. Feng Bukuan menceritakan seluruh kisahnya. Diamond Kuat bernama, Bulan Utara, muncul di prefektur Clear River. Dia memperoleh segel dewa air dari suatu tempat dan memurnikan alam air dalam skala besar. Bahkan ketika keempat Grandmaster bekerja sama, mereka tidak dapat menemukannya, jadi Markis dari Ruyi memintanya untuk meramalnya. Pada akhirnya, dia merasakan lagi jejak kehendak surga yang telah terputus selama bertahun-tahun. Itulah keberadaannya. Ratu Kegelapan berkata, Setelah itu, apakah kamu meramalnya lagi? Iya, tapi aku tidak bisa. Mungkin itu hanya imajinasimu. Kebutaanku, kepincanganku, punggungku yang bungkuk, dan hatiku semuanya memberitahuku bahwa itu jelas bukan imajinasiku. Feng Bukuan menjadi bersemangat juga. Ratu Kegelapan juga memperhatikan bahwa mata Feng Bukuan yang buta menjadi sedikit lebih jelas, dan punggung bungkuknya menjadi tegak. Saat dia masuk, rasa pincangnya tidak separah saat dia pergi. Cedera dan kecacatan ini adalah akibat dari serangan rahasia surgawi ketika dia bertarung melawan orang lain di masa lalu. Pertarungan antar praktisi ramalan terkadang bahkan lebih berbahaya daripada pertarungan antar kultifator biasa. Dalam kasus-kasus ringan, masa hidup mereka akan diperpendek, sedangkan dalam kasus-kasus berat, mereka akan mati seketika. Cedera yang mereka derita seringkali tidak langsung seperti dibelah dengan pisau atau kapak, namun lebih mendalam, berakar kuat pada prinsip takdir. Secara logika, selama seorang kultifator inti emas seperti Feng Bukuan tidak mati, bahkan jika tangannya dipotong atau matanya dicungkil, bisa menumbuhkan kembali lengannya yang terputus dan memulihkan matanya. Namun, luka-luka dan kecacatannya tidak dapat disembuhkan dengan cara apapun, karena ini sudah menjadi takdirnya. Itu seperti simpul mati. Untuk membalas pengorbanan Feng Bukuan di masa lalu, Ratu Kegelapan pernah mengerahkan kekuatan tanah milik penguasa provinsi dan bahkan Sekte Umbralyin, tetapi dia tidak dapat menyembuhkannya. Namun sekarang, dia jelas telah mengambil arah yang lebih baik. Simpul mati itu sepertinya menunjukkan tanda-tanda mengendur. Feng Bukuan berkata, Dulu, aku bisa mengira dia sudah mati, tapi sekarang, aku bahkan tidak bisa menebak apakah dia hidup atau mati. Ekspresi Ratu Kegelapan akhirnya berubah. Dia tidak sepenuhnya mengerti tentang rahasia surgawi. Jelas sekali, sesuatu telah terjadi pada rahasia surgawi dalam situasi seperti ini. Dia bergumam pada dirinya sendiri, Bulan Utara. Ini adalah petunjuk yang sangat penting. Menurut pemahamanku, Bulan Utara sangat terkait dengan kematian tetua naga melonjak. Istana koleksi pedang mengirim Fu Qingjin ke prefektur Clear River terutama untuk menyelidiki masalah ini. Sesampainya di sana, Feng Bukuan melirik kucing di atas meja. Saat ini, dia adalah orang yang paling terhubung dengan kematian Soaring Dragon Elder. Jika dia tidak melarikan diri ke provinsi naga, mengapa penatuan naga melonjak meninggal di sana tanpa alasan? Kamu bilang dia dipanggil Bulan Utara. Kamu bilang dia dipanggil Bulan Utara. Kucing itu tiba-tiba memanggil. Baru saja, ketika dia mendengar Feng Bukuan menyebutkan Bulan Utara, dia merasa hal itu sangat familiar, namun dia juga merasa agak sulit mempercayainya. Ketika dia meninggalkan tebing pedang es, dia masih jauh dari Jendral Daemon, namun sekarang, sekelompok pembudidaya inti emas tidak berdaya melawannya. Perbedaannya terlalu besar. Iya, dia mempunyai sepasang tanduk di kepalanya, dan dua kata, Bulan Utara, terukir di atasnya, kata Feng Bukuan. Kata Feng Bukuan, dia tidak datang untuk melaporkan kabar baik kepada Ratu Kegelapan secara sembarangan. Sebaliknya, dia secara khusus melakukan serangkaian penyelidikan, terutama mengenai satu-satunya petunjuk yang mereka miliki saat ini, yaitu Jendral Daemon, North Moon. Tidak mungkin salah. Pasti Big Bleko. Pasti Big Bleko. Saya ingin pergi ke prefektur Clear River. Saya ingin pergi ke prefektur Clear River. Kucing itu melompat dan berubah menjadi seorang wanita muda berbaju hijau. Dia meraih tangan Ratu Kegelapan dan menjabatnya dengan kuat. Ekor di punggungnya belum sepenuhnya hilang, melambai-lambai dengan penuh semangat. Ratu Kegelapan sedikit terkejut. Bulan Utara adalah Big Bleko yang kamu sebutkan. Ada apa dengan Big Bleko? Feng Bukuan memiliki pemahaman kasar bahwa Bulan Utara dan Suanyu ada hubungannya dengan kematian Tetua Naga Melonjak, namun dia tidak memiliki pemahaman yang jelas mengenai detailnya. Ratu Kegelapan mengusap kepala Suanyu. Yue, R pernah bertemu Dasmon di pegunungan tanpa batas. Biarkan aku mengatakannya. Biarkan aku mengatakannya. Suanyu dengan bersemangat menceritakan semua yang dia lalui di pegunungan tanpa batas ketika dia berkenalan dengan Big Bleko. Setelah itu, dia tersenyum puas. Dia cukup bersedia untuk mengakuiku sebagai tuannya. Meo wahaha. Apakah kamu tahu kalau ada orang di sisi Bulan Utara? Feng Bukuan tidak pernah mengira asal-muasal nama, Bulan Utara, sebenarnya berasal dari cakar wanita muda di hadapannya. Munculnya secuil rahasia surgawi di masa lalu jelas-jelas untuk menutupi keberadaan, Bulan Utara, jadi pasti ada hubungannya erat dengannya. Itu si putih. Dan siapa whitey? Itu hanya kerangka kecil yang tidak suka bicara. Big Bleko memperlakukannya dengan sangat baik. Suanyu mengerutkan hidungnya seolah dia agak tidak senang dengan ini. Kerangka. Feng Bukuan tiba-tiba berbalik dan menatap Ratu Kegelapan. Tidak ada sesuatu pun yang terlahir sebagai kerangka. Berubah menjadi kerangka jelas berarti ia telah mati satu kali sebelum hidup kembali karena suatu alasan. Terputusnya dan keberadaan sepotong rahasia surgawi sepertinya telah dijelaskan secara tiba-tiba. Ratu Kegelapan terdiam. Pikirannya goyah, tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Dia sudah mendengar Suanyu menceritakan kisah ini berkali-kali. Pada awalnya, dia juga bertanya-tanya bagaimana penatuan naga melonjak meninggal, tetapi menjelang akhir, dia bahkan berhenti menyelidikinya. Dia hanya mendengarkan dengan tenang. Dia tidak menganggapnya melelahkan, tapi dia kehilangan minat awalnya. Namun, dia tidak pernah mengira akan ada misteri yang tersembunyi di dalamnya. Tokoh pendukung yang tidak penting dan tidak penting dalam cerita bisa jadi merupakan eksistensi yang memainkan peran penting dalam hidupnya. Potongan-potongan TKTK itu terbang sepotong demi sepotong, samar-samar membentuk sebuah gambar. Namun, ada banyak keraguan. Jika itu benar-benar dia, jika dia benar-benar hidup kembali, mengapa dia tidak kembali? Mengapa dia tidak menyatakan identitasnya kepada Gu Yanying di tebing pedang es? Sekalipun semua ini benar, apakah kerangka tak berakal itu masih anaknya? Ratu kegelapan menghela nafas panjang. Dia tidak berani menaruh terlalu banyak harapan. Dia berkata dengan tenang, saya ingin bertemu mereka. Suanyu berseru, lepaskan aku. Lepaskan aku. Feng Bukuan berkata, jangan sembilan komando provinsi hijau juga dibagi oleh tiga sekte besar. Bagian utara komando Rui selalu menjadi wilayah istana koleksi pedang, sedangkan bagian selatan saat ini adalah markas besar sekte Umbral Yin. Akibatnya, saat Suanyu pergi terakhir kali, Ratu kegelapan hanya mempercayakannya pada Gu Yanying. Dia tidak bisa datang sendiri. Pembunuh iblis berkembang seperti api di utara, tapi tidak ada tanda-tanda aktivitas di selatan sama sekali. Wilayah tengah tempat tinggal biara cande Fanaga adalah zona penyangga. Pada dasarnya, selama murid dari kedua sekte menginjakan kaki di wilayah pihak lain, mereka akan mempertaruhkan nyawa. Dan, di prefektur Clear River, perang antara manusia dan daemon menunjukkan tanda-tanda meningkat dengan cepat. Mengirim dasmon kucing seperti Suanyu ke sini tidak berbeda dengan mengirim seekor domba ke sarang harimau. Bahkan jika dia memiliki sembilan nyawa, itu tidak akan cukup. Orang aneh yang jelek, Suanyu menatap Feng Bukuan sebelum menoleh ke Ratu Kegelapan. Dia segera menjadi menyedihkan. Tolong, Tuan. Ratu Kegelapan mempertimbangkannya sejenak sebelum benar-benar mengangguk. Baiklah. Ini. Saat Feng Bukuan tertegun, dia melihat cahaya redup di mata Ratu Kegelapan. Dia berkata, Ayo pergi bersama. 539. Jika sungai Clear yang mengalir melalui prefektur Clear River seperti tanaman merambat yang panjang, maka danau adalah buah montok yang dihasilkan oleh tanaman anggur tersebut. Karena pohon anggur ada di tangannya, kesulitan apa yang akan didapat untuk mendapatkan buah-buahan ini? Memurnikan air selalu lebih sulit jika sungai kecil menyatu dengan sungai besar, sementara menelan sungai kecil dengan sungai besar jauh lebih mudah. Li Qingshan sama sekali tidak meninggalkan sungai Clear. Dia hanya melewati berbagai mulut dan menggerakkan segel dewa air, terus-menerus menelan sungai dan danau di prefektur Clear River. Dalam keadaan seperti ini, tidak ada yang bisa menghentikannya lagi. Bahkan jika mereka sengaja menghancurkannya, itu tidak akan banyak gunanya. Kecuali jika mereka berjaga di sana dan terus-menerus bentrok dengan roh air dari sungai jernih, mereka tidak akan dapat menimbulkan terlalu banyak masalah. Adapun Li Qingshan, untuk sementara dia bisa menyerah pada wilayah air itu dan menyusup ke perairan lain. Tentunya Markis dari Ruyi tidak dapat mengirim beberapa lusin pembudidaya inti emas untuk menjaga berbagai perairan di prefektur Clear River. Begitu dia ditinggalkan sendirian, dia berisiko dibunuh. Mungkin Markis dari Ruyi juga menyadari hal ini, jadi dia memurnikan air dengan sangat mudah sepanjang perjalanan. Dia pada dasarnya tidak menemui hambatan sama sekali. Segel dewa air terus memanjang dan berubah. Li Qingshan merentangkan tangannya, jantungnya melonjak bersama air sungai. Di ruangan suram yang sama di Komando Ruyi, Markis dari Ruyi menatap peta di dinding dengan ekspresi yang sangat jelek. Jejak panjang dan berkelok-kelok muncul di sana, berwarna merah cerah. Warna merah cerah terus menyebar, mewarnai perairan di sekitarnya dengan sangat cepat. Itu seperti penyebaran racun yang cepat. Dalam keadaan linglung, itu berubah menjadi wajah tersenyum. Markis dari Ruyi mengingat penghinaan yang ditunjukkan oleh Dasmon Malang itu dan mengepalkan tinjunya. Dia tergoda untuk menghancurkannya berkeping-keping. Dia berbalik dan menatap Gu Yanying. Jika kamu mengambil tindakan saat itu, Dasmon Malang itu pasti tidak akan berhasil dengan kecepatanmu. Jika dia mengambil tindakan, mustahil bagi Li Qingshan untuk mencapai akhir jalannya. Dia akan gagal pada langkah terakhir. Dia mungkin bahkan mengambil risiko terbunuh. Gu Yanying mengulurkan tangannya. Aku tidak menyangka Jenderal Daemon akan sesulit ini untuk dihadapi. Markis of Ruyi merasa wajahnya terbakar. Sebagai seorang markis dari Komando Ruyi, seorang kultifator inti emas, dia memiliki segel pegunungan dan sungai. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan Jenderal Daemon. Mungkin tidak ada yang akan mempercayainya jika dia memberi tahu mereka. Kita tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Niat membunuh muncul di mata Han Anguo. Dalam sekejap, suhu di dalam ruangan serasa turun. Para kultifator yang sibuk semuanya merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka yang basis kultifasinya lebih lemah merasakan tubuh mereka menjadi kaku. Rambutnya berdiri tegak. Kalau begitu, ayo kita bunuh mereka. Gu Yanying berkata dengan santai, tapi dia sedang memikirkan hal lain. Ratu kegelapan sedang berpatroli di utara. Anda ingin mengunjungi saya di Komando Ruyi. Tidak hanya konflik antara manusia dan Dasmon yang semakin meningkat dan provinsi hijau berada dalam kekacauan, namun konflik antara Istana Koleksi Pedang dan Sekte Umbral Yin dapat meletus kapan saja. Di saat seperti ini, kenapa kamu mempertaruhkan nyawamu untuk datang ke wilayah Istana Koleksi Pedang? Secara logika, jika kamu bepergian dengan meriah, kamu pasti akan dikelilingi oleh penjaga dan pengikut. Bahkan Istana Koleksi Pedang tidak akan berani bertindak sembarangan. Tapi kita tetap harus waspada. Yang paling penting, bahkan dia belum memberitahunya tujuan sebenarnya dari Ratu Kegelapan kali ini, yang menjelaskan banyak masalah. Ditambah dengan kepergian Feng Bukuan dari Komando Ruyi dan perjalanannya ke kota Hup Selatan, dampaknya sangat besar. Setelah membantu Markis dari Ruyi menghitung nasib bulan utara, Feng Bukuan memanggil untuk menemui Ratu Kegelapan. Apakah ini juga ada hubungannya dengan dia? Li Qingshan? Oh Li Qingshan, aku benar-benar tidak bisa melihatmu lagi. Awalnya, dia hanya memperlakukannya sebagai setengah Dasmon biasa. Dia memiliki potensi paling banyak, tapi setidaknya butuh satu abad sebelum dia benar-benar bisa mengeluarkan potensinya. Dia tidak pernah mengira dia akan bangkit begitu cepat, seperti dia melayang ke langit dalam satu lompatan. Namun pohon tertinggi di hutan akan selalu tumbang oleh angin. Apa kamu mengerti itu? Air sungai jernih melonjak tanpa henti selama satu milenium. Kota-kota dan desa-desa di kedua tepi sungai itu ramai dan padat, seperti pita perak yang menghubungkan mutiara paling terang di prefektur Clear River. Semua produksi dan kehidupan terhubung dengan kata, air. Beberapa ribu tahun yang lalu, kedua tepian sungai itu pernah dipenuhi candi. Manusia mempersembahkan dupa untuk mencegah banjir dan berdoa memohon hujan. Hanya ketika kerajaan sia besar didirikan dan tidak ada dewa di dunia barulah kerajaan itu perlahan-lahan musnah. Namun kini, ada tanda-tanda akan berkembang kembali. Banyak tempat sedang menjalani konstruksi. Nama bulan utara mengguncang dunia budidaya di prefektur Clear River sebelum mencapai dunia manusia melalui berbagai saluran. Dua kata, iblis bulan, menjadi, dewa bulan. Di tepi danau Munkort, sebuah kuil dengan dinding merah dan ubin hijau mengjulang dari tanah. Dupa melingkarinya, memenuhi seluruh ruangan dengan keharuman sebelum merembes keluar melalui pintu dan jendela. Ada keriuhan suara di luar kuil. Gong dan genderang memenuhi udara saat petasan berderak. Orang yang tampak seperti petugas kuil berseru, dan semua manusia sujud bersama, menyembah patung yang terbuat dari tanah dan kayu di kedalaman kuil. Patung itu memiliki rambut merah dan mata merah, alis tebal, dan mata besar. Dahinya penuh dan lantainya melingkar. Ia menatap ke depan dengan mata berbinar, dan beberapa kumis panjang dan bermartabat menggantung di dagunya. Ia berdiri di sana dengan anggun, mengenakan baju zirah berbunga-bunga dan jubah merah besar yang mencolok. Saat semua orang sujud, Li Qingxian, yang berada di kedalaman sungai Jernih, tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia mengeluarkan segel dewa air dan melihatnya. Ada titik cahaya di sana, sangat kecil. Jika dia tidak memperhatikannya dengan cermat, dia tidak akan menyadarinya sama sekali. Ini adalah, kekuatan keyakinan. Li Qingxian kemudian mengeluarkan jimat ilahi ciptaan agung dan mengamatinya dengan cermat. Ia menemukan bahwa ada banyak kesamaan. Bahkan bentuk memutar dan memutarnya pun agak mirip. Namun, meskipun kekuatan keyakinan yang dikandungnya memiliki sifat yang serupa, namun juga sedikit berbeda. Ketika Li Qingxian menggunakan indera jiwanya untuk menyelidiki titik kekuatan keyakinan, dia samar-samar mendengar pikiran, kata-kata, panggilan, dan permohonan yang tak terhitung jumlahnya. Dia mengeluarkan cakram cermin air dan segera menemukan kuil di tepi danau. Ketika dia melihat patung di kuil, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Jangan bilang ini milikku. Sejak kapan aku merasakan suasana pedesaan seperti ini? Aku bahkan menumbuhkan janggut. Namun, pelakat di atas kuil memang memiliki tiga tulisan besar berlapis emas, kuil dewa bulan, di atasnya. Mau tak mau dia merasa bingung bagaimana harus bereaksi. Jelas sekali, ini adalah imajinasi primitif yang dimiliki orang awam terhadap dewa yang kuat. Li Qingxian telah membubarkan gelombang raksasa itu dengan santai, tetapi hal itu meninggalkan kesan yang dalam dan tak terlupakan bagi banyak manusia. Itu adalah ketakutan yang besar terhadap kekuatan yang besar, tapi itu juga merupakan kegembiraan yang besar karena bisa lolos dari kematian, itulah sebabnya kuil itu dibangun. Li Qingxian merasakan ada banyak suara yang berdoa memohon hujan dengan kekuatan keyakinan, jadi dengan lambayan tangannya, awan gelap di langit bergejolak dan turun bersama hujan. Sorak-sorai di depan kuil dewa bulan bergemuruh. Beberapa titik cahaya muncul di segel dewa air. Li Qingxian tertawa terbahak-bahak. Pantas saja Markis of Ruyi bertingkah seperti kucing yang ekornya diinjak. Yang jelas, kedudukan dewa air tidak sesederhana hanya menempati sungai. Jika segel gunung dan sungai melambangkan kekuatan politik, maka segel dewa air mungkin merupakan perwujudan dari otoritas ilahi. Ketika otoritas ilahi berkembang, kekuasaan politik secara alami menurun. Meskipun sedikit kekuatan keyakinan ini tampaknya tidak banyak berguna baginya, itu masih cukup untuk membuat Markis Ruyi merasa jijik. Jika dia melanjutkan tujuan besarnya sebagai dewa air, dia pasti akan mampu melemahkan kekuatan Markis dari Ruyi. Dia memiliki kesan mendalam terhadap segel pegunungan dan sungai. Dia mau tidak mau mengakui bahwa dia sebenarnya bukanlah lawan bajingan itu dalam pertarungan satu lawan satu. Setelah menelan inti emas Wen Zhengming dan mengubah semuanya menjadi kekuatan iblis lembu, dia hanya bisa menggunakan kekuatan ledakannya untuk mendorong segel pegunungan dan sungai, menghindari dihancurkan sampai mati. Namun, dia tidak bisa sepenuhnya menguasai segel pegunungan dan sungai dengan kekuatannya. Sayangnya, dia masih belum menembus lapisan kelima dari iblis lembu, atau dia akan memiliki keyakinan mutlak dalam bermain-main dengan segel pegunungan dan sungai. Namun, jika dia benar-benar mencapai lapisan kelima dari iblis lembu, dia harus khawatir apakah penyuruh dapat menekannya atau tidak. Li Qingshan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Indranya terus meluas, menjangkau setiap cabang sistem air. Dia merasakan kekuatan tak berujung melonjak ke seluruh tubuhnya. Meskipun kekuatan itu bukan miliknya dan berasal dari segel dewa air, dia jelas punya cara untuk mengubahnya menjadi bagian dari kekuatannya sendiri. Li Qingshan menarik nafas dalam-dalam, dan segel dewa air bersinar dengan cahaya biru yang menyilaukan. Energi spiritual air yang melonjak-melonjak ke arahnya seperti sungai yang mengalir ke laut. Dia melanjutkan rencana awalnya dan mempraktikkan seni lautan tanpa batas. Lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga, lapisan keempat, lapisan kelima. Lautan kididantiannya dengan cepat terisi, mencapai batasnya. Pada saat yang sama, dia merasakan kemauan di dalam air yang tak terbatas. Dia dengan mudah mencapai puncak pertengahan Yayasan Pendirian. Dia hanya perlu mengambil langkah lain, dan dia akan terlambat mencapai Yayasan Pendirian. Dengan begitu, rana inti emas tidak tampak terlalu jauh lagi. Dalam dunia budidaya, para penggarap Yayasan Pendirian sudah bisa dikatakan telah mencapai tingkatan yang lebih tinggi, melangkah melalui gerbang komunitas budidaya. Namun, di sekte besar seperti Istana Koleksi Pedang dan Sekte Umbral Yin, mereka hanyalah murid. Tidak ada yang tahu berapa banyak penggarap Yayasan di Provinsi Hijau. Reputasi mereka paling banyak hanya tersebar di satu prefektur. Para kultifator inti emas sudah mulai terkenal. Jumlah mereka tidak banyak di seluruh Provinsi Hijau, dan mereka semua adalah tokoh terkenal. Bahkan di sekte besar, mereka dapat memegang posisi sebagai penatua. Kesembilan provinsi itu sangat luas sehingga kemanapun mereka pergi, mereka akan mendapat banyak rasa hormat. Gubernur Provinsi Hijau memiliki sekelompok penggarap Yayasan Pendirian sebagai penjaga, tetapi dia memperlakukan Feng Bukuan sebagai tamu terhormat. Bahkan bisa dikatakan bahwa perbedaan status mereka seperti siang dan malam. Dapat dikatakan bahwa jika Li Qingshian dapat menembus inti emas sebelum usia 30 tahun, dia akan menjadi anak ajaib yang tiada taranya. Seluruh Provinsi Hijau akan terguncang, dan dia akan segera menjadi sasaran berbagai organisasi besar. Bahkan mungkin saja dia dipanggil langsung ke Provinsi Naga dan memegang jabatan di Istana Kekaisaran Gritsia. Masa depannya tidak terbatas. Selain peningkatan kekuatan pribadinya, manfaat eksternal ini juga tidak terhitung banyaknya. Di lautan Qinya, Ki spiritual melonjak, tetapi dia tidak mampu menembus lapisan ke-6 seni lautan tanpa batas. Dia tahu bahwa melanjutkannya tidak ada gunanya, jadi dia berhenti menyerap Ki spiritual air. Li Qingshian menghela nafas dengan lembut. Benar saja, menerobos ke setiap ranah tidaklah mudah, meskipun itu adalah ranah kecil. Menerobos Golden Core mungkin akan lebih sulit. Selain Ki spiritual air, ia juga perlu mengkonsolidasikan dan memahaminya. Namun, dia tidak merasa kecewa. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah terus mengumpulkan dan mencoba. Dia percaya bahwa akan ada hari di mana dia berhasil. Setelah menjadi penguasa Sungai Jernih, dia telah memperoleh modal terbesar dengan gelombang air dan Ki spiritual air yang tak ada habisnya sebagai fondasinya. Sudah waktunya bagi saya untuk kembali keratusan aliran pemikiran dan meneliti cara menggabungkan air dan api. 540. Di arah timur laut prefektur Clear River, terdapat juga barisan pegunungan, namun tidak curam dan setinggi pegunungan tanpa batas. Sebaliknya, itu adalah gundukan kecil dan pendek. Tidak ada urat jelas yang menghubungkan mereka. Disebut pegunungan, namun sebenarnya bentang alamnya berbukit. Jarang sekali pembulu darah spiritual mengalir melalui landscape seperti ini, sehingga Ki spiritual relatif jarang. Mungkin tidak ada pembudidaya yang mendirikan sekte mereka di sini. Namun, ada pengecualian, yang kebetulan merupakan salah satu dari tiga gunung di masa lalu, Gunung Burial Mount. Sebagai sekte yang berfokus pada pemurnian mayat, yang paling mereka pedulikan bukanlah pembuluh darah spiritual, melainkan, tempat untuk merawat mayat yang cocok. Gundukan itu seperti gundukan kuburan besar, membentuk tanah alami yang menakjubkan untuk mengumpulkan yinki dan kimayat. Setelah dimodifikasi oleh generasi penggarap Gunung Burial Mount, gunung itu diselimuti lapisan kesuraman sepanjang tahun. Bahkan sinar matahari pun tampak lemah. Jika manusia secara tidak sengaja masuk ke sana, mereka akan menjadi kaku dan roboh hingga mati hanya dalam waktu singkat. Setelah itu, mereka mungkin akan naik kembali. Yusukuang berdiri di puncak gunung dan mengerutkan kening, menatap Gunung Burial Mount dari jauh. Menggunakan jaringan informasi penjaga Hawku Wolf, dia akhirnya mengetahui bahwa Macau Kun saat ini berada di Gunung Burial Mount. Dia telah berpindah sekte, menjadi murid Gunung Burial Mount. Setelah kematian Master sekte mereka, Gunung Greenfin dan Gunung Vicence Grace di masa lalu, Tanah Suci Tiga Gunung, telah hancur dan terpisah. Namun, seorang tetua yang berkultivasi dalam pengasingan muncul dari Gunung Burial Mount untuk mengambil alih. Rumor mengatakan bahwa kakek tua itu telah merangkak keluar dari peti mati, tetapi tidak ada yang tahu detail pastinya. Namun, setelah beberapa tahun perang, sekte lain menderita. Sebaliknya, Gunung Burial Mount menjadi makmur. Lapisan kesuraman yang menyelimuti Gunung Burial Mount jauh lebih padat dibandingkan saat Lone Grave Elder masih hidup. Jauh lebih padat. Jika mayat manusia yang tewas dalam kekacauan perang dibiarkan tanpa pengawasan, hal itu akan menyebabkan wabah penyakit. Entah itu membakar atau menguburnya, itu akan sangat merepotkan. Kebanyakan dari mereka dikumpulkan dan diangkut ke Gunung Burial Mount. Kemudian, mereka disempurnakan menjadi zombie melalui teknik rahasia Gunung Burial Mount. Setelah mereka disempurnakan menjadi jimat pengendali mayat, mereka dapat diubah menjadi kekuatan yang dapat melawan Dasmon. Yu Su Kuang memahami semua ini. Dia diam-diam panik di dalam hati, pastinya Macau Kun tidak segila itu. Meski dia sangat mencintai istrinya, dia tidak ingin istrinya berdiri lagi dalam wujud mayat. Dia tiba di depan pintu masuk Gunung Burial Mount dan tidak bisa menahan perasaan ingin kembali. Aura kematian yang kuat, untuk bisa membuat makhluk hidup manapun merasa jijik, tak heran jika iblis pun tidak pernah menyerang tempat ini. Jika dia bisa, dia benar-benar tidak ingin masuk ke tempat ini. Dengan identitasnya sebagai penjaga Hawk Wolf, dia memasuki Gunung Burial Mount dengan sangat mudah. Lampunya langsung meredup, sosok-sosok bergerak dalam kegelapan, baik dalam kelompok atau sendirian. Jumlahnya banyak, dan segala macam suara aneh bisa terdengar, tapi tidak terasa hidup sama sekali. Yu Su Kuang tidak bisa membedakan mana yang mayat dan mana yang manusia. Murid Burial Mount Mountain yang menjaga gerbang gunung datang menyambutnya, dan mengetahui bahwa dia ada di sini untuk mencari Macao Kun. Wajah pucatnya menjadi sedikit lebih antusias, dan dia segera berkata, saya akan pergi dan mengundang kakak tertua. Kakak tertua. Yu Su Kuang agak terkejut, tetapi muridnya sudah pergi jauh. Dia meninggalkan zombie untuk membawanya ke jalan lain. Dia sedang menunggu di kamar batu yang tampak seperti makam. Dia dengan sopan menolak teh di atas meja dan berdiri tidak jauh di belakangnya. Zombie yang memegang teko dan bertugas sebagai pelayan menatap cangkir teh itu dengan tatapan kosong, seolah sedang menunggu Yu Su Kuang meminum tehnya. Itu sangat tidak menyenangkan. Setelah beberapa saat, Yu Su Kuang menjadi bosan menunggu. Dia berdiri dan mondar-mandir. Dia agak khawatir, apakah orang ini akan lari setelah dia tahu aku datang. Namun, dia tetaplah murid Gunung Burial Mount. Selain memberi penghormatan secara resmi kepada gunung tersebut, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Dia berbalik, dan jantungnya tiba-tiba menegang. Dia hampir meraih pedang di pinggangnya. Sebelum dia menyadarinya, sesosok tubuh muncul di pintu masuk. Siapa ini? Orang itu tidak menjawab. Sudut bibirnya bergerak-gerak aku, seolah dia sedang mengejeknya. Yu Su Kuang mengerutkan kening dan berkata dengan heran, Macao Kun. Dia tidak bisa disalahkan karena begitu terkejutnya. Macao Kun saat ini pada dasarnya adalah dunia yang terpisah dari Macao Kun dalam ingatannya. Julukan Macao Kun adalah orang gila yang cacat. Dia mengeluarkan aura yang agak gila, sementara orang di depannya sangat tenggelam. Entah itu wajahnya atau sosoknya, keduanya sangat kurus. Kulitnya yang jelek bahkan bisa membuat orang mengabaikan bopengnya. Yang membuat Yu Su Kuang semakin terkejut adalah kultivasi Macao Kun. Dia sebenarnya berada di lapisan ke-10. Yu Su Kuang saat ini hanya berada di lapisan ke-6, dan itu hanya karena status putrinya, karena Yu Zijian telah menerima cukup banyak dukungan dari keluarga Hua. Dia tidak lambat sama sekali, sementara Macao Kun juga bukan orang yang sangat berbakat, atau dia tidak akan tinggal di Gunung Vicence Grace selama bertahun-tahun. Tidak heran murid yang baru saja menyebutnya sebagai kakak laki-laki pertama. Namun, Yu Su Kuang tidak takut dengan budidayanya. Dia berteriak, Macao Kun, kemana kamu membawa mayat zier? Awalnya, dia mengira Macao Kun akan berpura-pura tidak tahu sebelum mengejeknya dengan kejam untuk membalas dendam. Namun, dia tidak pernah mengira Macao Kun akan berkata dengan sangat lugas, ikutlah denganku. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Yang bisa dilakukan Yu Su Kuang hanyalah mengikuti di belakangnya. Langkah kaki Macao Kun agak kaku, tapi dia bergerak seperti angin. Tak lama kemudian, dia tiba di depan pintu batu. Melihat ukuran pintu batunya, itu bisa dianggap sebagai salah satu pintu termewah di Gunung Burial Maun. Memasukinya adalah terowongan yang panjang. Yu Su Kuang mencium bau darah. Itu menjadi semakin berat, cukup membuatnya mual. Bukan lagi hanya bau darah. Ada juga bau busuk yang busuk. Saat dia menghirup baunya, dia merasa seperti baru saja memasukkan bola kapas kotor ke dadanya. Pintu batu terbuka dan tertutup. Di ujung terowongan ada istana bawah tanah yang besar. Genangan darah melingkar menempati sebagian besar ruang di istana bawah tanah. Anggota badan yang terputus melayang di sana, terus-menerus menggelegak dan berdeguk seolah-olah genangan darah itu hidup. Itu jelas sangat lengket, tapi ketika dia melihatnya, dia merasa seperti dia tidak bisa melihat dasarnya. Saat dia melangkah ke istana bawah tanah, pandangan Yu Su Kuang tertuju pada peti mati kristal di tengah genangan darah. Dibandingkan dengan genangan darah kotor, peti mati kristal itu tampak begitu murni. Seorang wanita cantik dengan pakaian ungu terbaring di peti mati kristal. Pipinya kemerahan, dan ekspresinya damai. Dia sepertinya sedang tertidur. Yu Su Kuang tidak akan pernah melupakan wajah itu. Dia berteriak tanpa sadar, Zier. Dia berbalik dan bertanya dengan ekspresi bahwa dia tidak tahu apakah dia harus marah atau bahagia. Apa yang kamu lakukan? Dia mau tidak mau mengakui bahwa dia tidak sedang melihat zombie berjalan, yang membuatnya merasa nyaman. Jika dilihat lebih dekat, dia menemukan bahwa bagian bawah peti mati kristal tempat Zier berbaring tampak bersilangan dengan urat-urat. Mereka terhubung erat dengan genangan darah. Ma Chao Kun berkata, aku melakukan sesuatu yang tidak bisa kamu lakukan. Apa itu? Saya ingin menghidupkannya kembali. Wajah Ma Chao Kun kembali berekspresi seperti manusia. Itu adalah campuran dari rasa puas diri, kegembiraan, dan semangat. Itu tidak mungkin, kata Yu Su Kuang. Jangankan praktisiki, bahkan para penggarap yayasan pendirian. Tidak, para penggarap inti emas tidak dapat menghidupkan kembali seseorang dari kematian. Itu karena kamu belum cukup mencintainya. Ma Chao Kun menunjuk ke arah Yu Su Kuang saat tangisannya terdengar di seluruh istana bawah tanah. Setelah itu, dia melompat ke peti mati kristal dan menyentuhnya dengan penuh semangat melalui peti mati kristal yang sedingin es. Apakah kamu melihatnya, Zier? Ini adalah pria yang berbicara manis padamu, yang mengatakan dia tulus kepadamu, namun dia membuatmu terbaring di bawah tanah yang gelap gulita, tidak mampu melihat cahaya siang hari. Aku menyelamatkanmu. Aku telah mengecewakanmu. Jika saya tidak pergi saat itu, akan baik-baik saja, akan baik-baik saja. Kita masih bisa bersama. Ocehannya membuat bulu kuduk Yu Su Kuang berdiri. Dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Setelah kematian Zier, dia tidak pernah dekat dengan wanita. Dia terus-menerus berduka. Ia bisa dibilang sebagai pria langka yang tergila-gila dengan cinta. Namun, dibandingkan dengan kegilaan Ma Chao Kun, dia merasa hanya bisa menghela nafas kagum. Yu Su Kuang mundur perlahan. Dia merasa sangat tidak nyaman. Dia harus kembali dan mencari bala bantuan. Dia harus menemukan kedua komandan itu. Mereka pasti akan membantunya. Dia harus membawa kembali mayat Zier. Ma Chao Kun tiba-tiba berbalik. Dia istrimu. Apakah kamu akan meninggalkannya begitu saja? Anda harus tetap tinggal bersamanya. Dia melompati genangan darah dan menerjang ke arah Yu Su Kuang. Dia ingin membunuhku sejak awal. Apakah dia sama sekali tidak peduli dengan identitasku sebagai penjaga Hawku Wolf? Oh benar, dia tidak peduli tentang apapun lagi. Yu Su Kuang berseru di dalam. Pedangnya melesat dengan cepat. Saat itu menusuk tenggorokan Ma Chao Kun, dia menjadi bingung. Kenapa dia tidak menghindar? Namun, pedang itu tidak kenal ampun. Dia menyalurkan ki aslinya ke dalamnya, tapi sepertinya dia telah menyerang kulit. Dia tidak mampu menembusnya. Ma Chao Kun mencibir. Dia mengambil satu langkah ke depan dan membengkokkan pedangnya. Tangan kanannya mencengkeram tenggorokan Yu Su Kuang seolah terbuat dari logam, mengangkatnya seperti ayam. Dia tiba di samping genangan darah dan mendorongnya ke bawah. Demi dia, kamu harus turun juga. Genangan darah melonjak, dan wajah manusia yang kejam muncul. Ia membuka mulutnya dan menatap tepat ke arah Yu Su Kuang. Apakah saya akan mati di sini hari ini? Cheng San, apakah ada yang terjadi akhir-akhir ini? Seperti biasa, Li Qing Shan mengunjungi penjaga Hawku Wolf terlebih dahulu dan melihatnya. Dia menepuk bahu Hua Seng San dengan sikap tidak peduli. Hua Seng San hanya bisa tersenyum pahit. Seorang kultifator inti emas telah meninggal, iblis bulan telah menyatukan alam air, dan markis dari Ruyi telah mundur tanpa daya. Apakah ini merupakan masalah besar? Namun kali ini, dia masih belum muncul. Sepertinya dia tidak akan pernah muncul selama iblis bulan muncul. Namun, bagaimana dia merasakan perubahan ini berulang kali? Itu mungkin karena ramalan Little N tentang Tujuh Lot. Memiliki seorang praktisi ramalan di sisinya benar-benar membuatnya terhindar dari bencana. Itu adalah masalah besar, tetapi jika itu tidak ada hubungannya dengan dia, maka itu adalah masalah kecil. Dia masih riang dan tidak terpengaruh, menggunakan kecepatan yang hampir berlebihan untuk meningkatkan budidayanya sendiri. Meskipun dia masih berada di pertengahan yayasan pendirian, auranya saat ini jauh lebih kuat daripada terakhir kali mereka bertemu. Jika ini terus berlanjut, seorang kultifator inti emas muda yang belum pernah ada sebelumnya mungkin akan muncul di prefektur Clear River. Namun, dia juga merasa agak ragu. Bagaimana kecepatan kultifasinya bisa begitu cepat? Bakatnya yang luar biasa dan kemampuannya yang luar biasa untuk memahami semuanya dapat dijelaskan, tetapi dari mana dia mendapatkan begitu banyak sumber daya. Hua Sengzan tidak sengaja mencurigai temannya ini, namun dengan sifatnya yang tajam dan penuh perhatian, mau tak mau dia merasa ada banyak hal yang meragukan. Tentu saja, setiap hal yang meragukan dapat dijelaskan, tetapi ketika mereka dikumpulkan bersama, itu akan menjadi agak aneh. Setelah bertemu iblis bulan beberapa kali, dia merasakan perasaan aneh bahwa sepertinya ada semacam kesamaan di antara mereka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.